Setelah mendengar perkataan istrinya, alis Luan berkerut. Istrinya telah memberitahunya semua kemungkinan dan mempersempit rentangnya menjadi dua kemungkinan. Bagaimanapun, istrinya adalah nyonya muda klan Fu. Mengganggu urusan klan lain akan sangat merepotkan. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi istrinya, jadi dia harus menyelesaikan sisanya sendiri. Namun, Luan memikirkan kondisi Culi ketika dia melihatnya hari ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, Saya rasa kesadaran ilahi Culi belum terkendali. Dia masih menatapku dengan kebencian. Itu benar. Fuyu berkata, Saya juga tidak berpikir bahwa klan Kang akan berani melakukan apapun terhadap akal ilahi Culi. Bagaimanapun, Culi masih harus sering kembali ke klan Chu. Chu Han Ming sangat menyukai putrinya. Betapa bisakah seorang pemimpin klan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan akal sehat putrinya. Oleh karena itu, saya lebih cenderung pada yang terakhir. Klan Kang memiliki sesuatu tentang Culi, dan itu sangat besar. Saat itu, untuk membunuhmu, Culi bahkan berani menentang perjanjian 10 tahun dengan klan Fu. Ancamannya bahkan lebih besar dari perjanjian 10 tahun. Luan sangat terkejut saat mendengar ini, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa digunakan untuk melawannya. Dia segera bertanya, Apakah Anda punya tebakan? Ya. Fuyu berkata dengan lembut, Kamu baru saja mengatakan bahwa bahkan Jiang Kuo tidak tahu bagaimana Culi berubah pikiran. Itu semua karena bujukan Jiang Yuan. Jika klan Kang tidak berbohong tentang ini, berarti hanya Jiang Yuan satu-satunya yang mengetahui sesuatu tentang Culi. Jiang Yuan tidak memberitahu siapapun tentang hal penting seperti itu, bahkan pemimpin klan pun tidak. Artinya, ini mungkin bukan urusan resmi, melainkan urusan pribadi. Masalah pribadi, Luan tercengang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, masalah pribadi apa. Misalnya, Culi berselingkuh, kata Fuyu lembut. Luan menghirup udara dingin dan menatap Fuyu dengan kaget. Ekspresi Fuyu tidak berubah setelah dia mengatakan ini. Menurutnya, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Melihat ekspresi Luan yang sangat terkejut, Fuyu tidak selesai berbicara. Dia berkata, Menurutku, ini bukan satu-satunya. Jika perselingkuhan Culi adalah dengan seseorang dari klan Kang, maka klan Kang tidak boleh kehilangan muka, jadi itu tidak akan menjadi ancaman bagi Culi. Li, jika itu seseorang dari klan lain, maka itu tidak akan menjadi ancaman. Menurutku kebencian Culi padamu sangat besar. Hubungan Cuculi dengan Culi Hubungan Culi dengan perselingkuhan Culi. Culi tidak dapat memikul tanggung jawab ini, jadi dia terpaksa melepaskan kebenciannya dan mentolerirmu pergi ke keluarga Jiang. Yang paling mungkin di antara mereka adalah klan Cui. Culi bisa sepenuhnya mengabaikan petinggi klan lain, tapi klan Cui adalah klannya sendiri. Tidak mungkin dia tidak peduli. Fuyu berkata dengan serius, Baru-baru ini, aku mendengar bahwa hubungan antara Cuyu dan Culi tampaknya tegang. Culi tidak ingin melihat Cuyu. Kedua bersaudara ini selalu berhubungan baik. Ketika Jiang Yuan dalam pengasingan, Culi masih berada di sisi Cuyu, tapi dia bersikap dingin padanya. Saya khawatir mereka berdua telah melakukan sesuatu yang memalukan. Setelah Fuyu selesai berbicara, Luan sudah tercengang. Ekspresi terkejutnya semakin membesar. Dia tidak menyangka istrinya akan membuat penilaian seperti itu. Dia berselingkuh, dan itu terjadi dengan saudara laki-lakinya sendiri. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bertanya, Apakah yang kamu katakan itu benar? Itu hanya tebakanku. Fuyu mengangkat bahu sedikit dan berkata, Saya tidak punya bukti apapun, jadi saya hanya akan mengatakan ini kepada suami saya dan bukan kepada orang lain. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin, dan kemungkinannya pun tidak kecil. Saya akan mencari seseorang untuk mendekati Cuyu untuk menyelidikinya. Suamiku juga bisa menyelidiki ke arah ini. Melihat ekspresi istrinya yang tidak terlihat bercanda, Luan tahu kalau istrinya serius. Tentu saja Fuyu jarang bercanda dengannya, apalagi jika menyangkut masalah serius. Istrinya tidak pernah berbicara tanpa berpikir, dan dia sangat percaya pada penilaiannya. Oke, Luan menganggup dan berkata, Saya akan menyelidiki ke arah ini. Meskipun Luan masih memiliki banyak raguan di hatinya, dia tidak ingin mengganggu istirahat Fuyu. Dia tidak bertanya lagi dan berkata, Kamu sangat lelah. Bisakah kamu tidur sebentar? Kenapa? Bisakah kamu menemaniku? Fuyu bertanya. Luan terkejut, tapi dia segera menganggup dan berkata, Fuyu tersenyum dan berkata, Kalau begitu temani aku tidur sebentar. Luan menganggup dan segera berdiri untuk memegang tangan Fuyu. Keduanya langsung menghilang dan muncul di samping tempat tidur pavilion. Seluruh pavilion dibangun oleh ahli alam Raja Surgawi, dan kamar pribadi Fuyu di pavilion dibangun dengan biji khusus. Itu mampu menghalangi kekuatan dan indera spasial dari ahli rilem Raja Surgawi. Bahkan Fu Mao tidak akan bisa merasakan apapun di sini. Luan langsung membawa lampu Fuyu dan membaringkannya di tempat tidur. Tubuh Fuyu seringan bulu, dan dia sangat lembut dalam pelukannya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia adalah nyonya muda klan Fu yang bermartabat. Setelah menurunkan Fuyu, Luan juga naik ke tempat tidur. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fuyu, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, Fuyu dengan cepat memberinya jawabannya. Fuyu sangat lelah. Sejak dimulainya perang, dia belum benar-benar beristirahat, apalagi tidur di tempat tidur. Fuyu menyandarkan kepalanya di lengan Luan dan bersandar di tubuh Luan. Dia menutup matanya yang berbintang dan segera tertidur. Luan memandang Fuyu dan dengan lembut mengangkat lengannya untuk memeluk punggungnya. Selain itu, dia tidak melakukan hal lain. Dia diam-diam memperhatikan saat Fuyu tertidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit, kantor Liu Yi. Saat ini, malam telah tiba dan bulan cerah telah terbit. Hanya Liu Yi yang tersisa di kantor besar itu. Liu Yi sedang melihat masalah yang ada di tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi spasial dan segera melihat ke atas. Orang yang muncul secara alami adalah Luan. Enam jam penuh telah berlalu sebelum Luan kembali. Kali ini jauh lebih lama dari momen yang disebutkan Luan sebelum dia pergi. Namun, ketujuh wanita itu tidak terlalu gugup. Secara umum, selama tidak memakan waktu lebih dari setengah hari, mereka tidak akan menganggap ada masalah. Hanya saja suami istri mereka tinggal lebih lama. Benar saja, sepertinya tidak ada masalah apapun dengan suaminya. Sebaliknya, ada aroma samar. Liu Yi tersenyum dan berkata, apa yang dilakukan suamiku kali ini? Mendengar ini, Luan tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Liu Yi sedang menggodanya. Namun, jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, dia akan malu. Namun, keduanya sudah berstatus suami istri, jadi wajar saja dia tidak akan malu lagi. Sebaliknya, dia mendatangi istrinya dan berkata, ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Apakah begitu? Liu Yi berkata sambil tersenyum. Lalu apa yang dilakukan suamiku selama ini? Dia sangat lelah. Saya menemani dia tidur sebentar, kata Luan. Kenapa kamu masih di sini dan belum istirahat? Apakah kamu menungguku? Tanpa misi perang, aliansi tripartit sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalaupun ada sesuatu, itu hanya urusan sehari-hari. Liu Yi tidak perlu menanganinya secara pribadi. Ya, Liu Yi menganggup dengan lembut. Sekarang tidak ada orang lain di sekitarnya, dia benar-benar ingin bertingkah genit dengan Luan. Namun, dia juga tahu bahwa bisnis itu penting. Dia bertanya, apa yang istri saya katakan? Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua tebakan Fuyu padanya. Selama proses mendengarkan, Liu Yi secara bertahap mengerutkan kening. Ketika Luan selesai berbicara, ekspresi Liu Yi juga menjadi sangat serius. Namun, Liu Yi tidak terkejut seperti Luan. Dia menarik napas ringan dan berkata, saya juga memikirkan kemungkinan ini, tetapi saya tidak menganggapnya sebagai arah utama. Alasan yang paling penting adalah saya tidak berpikir Chu Li akan menipu saya. Dia sangat menyukai Jiang Yuan dan telah meminta sumber daya dari grup Chu untuk Jiang Yuan. Bahkan kebenciannya terhadap suamiku berasal dari perasaannya terhadap Jiang Yuan. Namun apa yang dikatakan istri saya, memang sangat mungkin terjadi. Kalau begitu, aku akan memikirkan apa yang harusku katakan saat kita bertemu lagi nanti, suamiku. Liu Yi berkata dengan serius, saya yakin Kelankang akan segera datang mencari suami saya. Bagaimanapun, Kelankang pasti ingin menyerang saat setrika masih panas. Saat itu, sebaiknya suamiku bisa berbicara dengan Chu Li sendirian. Chu Li tidak cerdik dan mudah terprovokasi untuk mengatakan kebenaran. Mungkin dia bisa membuat terobosan. Oke, Luan mengangguk. Di mana ibu tinggal, Liu Yi bertanya. Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi sangat serius. Dia berkata, saya akan meminta orang suci untuk membantu memastikan semuanya aman. 3492. Setengah jam kemudian, Luan dan ketujuh wanita itu tiba di ruang bawah tanah. Orang suci telah menyelesaikan pemeriksaannya. Memang tidak ada jebakan atau formasi, dan sangat aman. Kepastian dari orang suci membuat Luan merasa nyaman. Kalau tidak, dia tidak akan membahayakan ketujuh wanita itu. Ruang bawah tanah sangat luas, dengan tinggi 1.500 kaki dan panjang 3.000 kaki. Sebagai perbandingan, kubus yang hanya berukuran 3.000 kaki tidak memakan sebagian besar ruang. Luan mengangkat tangannya dan membuka beberapa lorong di dalam kubus. Dia tidak membongkar seluruh kubus, hanya menyisakan bangunan di dalamnya. Mungkin tanah di sini juga sangat berharga. Luan dan ketujuh wanita itu memasuki kubus. Ketujuh wanita itu takjub melihat bangunan-bangunan bergaya aneh di dalamnya. Ada cukup banyak bangunan di dalamnya, totalnya 22. Setiap bangunan tidak kecil. Beberapa bahkan berukuran relatif besar. Perlu beberapa waktu untuk memeriksa semua bangunan ini. Perempuan yang lebih lemah secara alami bertanggung jawab atas bangunan yang lebih kecil, sedangkan perempuan yang lebih kuat bertanggung jawab atas bangunan yang lebih besar. Namun, kenyataannya, dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang besar, tingkat surgawi pada akhirnya masih harus memeriksa semua bangunan. Apalagi ini hanya pemeriksaan pendahuluan. Jika ada waktu di masa depan, orang-orang dari klan Lu bisa datang dan memeriksanya. Menurut Liu Yi, pemeriksaan pertama terutama untuk menandai semua tempat yang mencurigakan. Tidak perlu mengeluh terlalu banyak. Yang mereka inginkan adalah tidak melewatkan apapun. Kedepannya, pemeriksaan hanya dapat fokus pada tempat-tempat yang ditandai tersebut dan menemukan hubungan di antara keduanya. Luan dan ketujuh wanita itu mencari tanpa henti. Sebenarnya, bagi para penggarap tingkat surga, mereka akan dapat merasakan bagian mana yang layak untuk ditelusuri melalui persepsi mereka, dan bagian mana yang sama sekali tidak diketahui. Namun, tempat ini sangat penting, jadi setiap orang harus menyelidikinya secara pribadi. Meski begitu, setelah empat jam, setiap sudut bangunan sudah diperiksa. Tidak ada satu tempat pun yang tidak diperiksa. Bukan hanya bangunannya saja, mereka juga memeriksa 22 bangunan dari ketinggian untuk melihat apakah ada bentuk khusus. Mereka juga memeriksa tanah ke segala arah untuk melihat apakah ada kandungan khusus. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, tidak ada yang istimewa sama sekali. Liu Yi memang mengharapkan ini. Itu karena Jiang Yuan tidak akan memberi luan sesuatu yang bernilai khusus. Bangunan-bangunan ini sebenarnya hanya memiliki aura kehidupan yang paling biasa. Itu hanya bisa dianggap hal sepele. Selain kenangan, tidak ada nilai sama sekali. Tanpa hasil apapun, Luan tidak tinggal di sini terlalu lama meskipun dia sedang depresi. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia tidak akan melupakan masa lalu dan kebencian, tapi dia tidak akan tenggelam dalam kebencian dan pergi bersama ketujuh wanita itu. Setelah kembali ke aliansi hidup dan mati, Luan menemukan Hong Yi dan bertanya padanya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dia ingin membandingkan dan membandingkan kata-kata Jiang Yuan untuk melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Hong Yi tidak akan pernah berbohong padanya. Namun, setelah berulang kali ditanyai dan membandingkan, Luan menyadari bahwa Hong Yi tidak tahu banyak tentang hubungan ibunya dan Jiang Yuan karena ibunya jarang menyebutkannya. Mengenai persalinan, memang ibunya lah yang menyarankan agar Hong Yi pergi. Ini tidak salah. Tahun itu, sebelum ibumu melahirkan, dia menyuruhku pergi ke Kelankang. Orang-orang Kelankang mengirimku ke gedung tempat tinggal ibumu. Di luar terlalu dingin, dan aku tidak bisa tinggal di sana. Memikirkan kenangan ini, hati Hong Yi terasa sangat berat. Ia berkata, sebenarnya saat ke sana, saya juga sangat bingung. Belum lagi pernikahan, saya bahkan tidak pernah punya perasaan. Saya bukan manusia, jadi bagaimana saya bisa tahu cara melahirkan bayi untuk manusia. Namun, setelah saya tiba, ibumu berkata bahwa dia tidak membutuhkan saya untuk melahirkan bayinya. Dia menyuruhku datang ke sini sebagai alasan untuk membuat semua orang di Kelankang pergi. Dia bisa melahirkan sendiri. Luan mengerutkan kening. Bahkan, dia merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Dia tahu bahwa begitu bayinya lahir, itu pasti akan menyebabkan sebagian kekuatan garis keturunan bocor. Meski tidak banyak, jika ada seseorang di dekatnya, mereka pasti bisa merasakannya. Oleh karena itu, ibunya tidak berani membiarkan siapapun berada di dekatnya untuk melahirkannya. Bagi seorang remaja putri yang belum pernah melahirkan anak hingga memutuskan untuk melahirkan sendiri, seberapa besar keberanian yang dibutuhkan. Saat ibumu melahirkanmu, aku memang berada di luar pintu. Hong Yi berkata dengan sungguh-sungguh, pintunya tertutup, dan ibumu sedang melahirkan di dalam kamar. Hanya suara kerja paksa yang terdengar di luar. Aku ingin menutup telingaku di luar pintu, tapi aku tidak berani melakukannya. Aku takut terjadi sesuatu pada ibumu. Selama proses tersebut, saya mendengar suara ibumu semakin lemah. Saya sangat khawatir sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip melalui celah pintu. Aku melihat tempat tidur ibumu berlumuran darah. Selimut dan selimut semuanya berlumuran darah, dan darah mengalir dari tempat tidur seperti air. Saya membuka pintu dan bergegas masuk. Saya takut terjadi sesuatu pada ibumu, jadi saya ingin berdiskusi dengannya tentang meminta bantuan. Namun ibumu menolak dan langsung mengusirku. Kalau dipikir-pikir lagi, iblis surgawi merah memang iblis surgawi merah. Keberanian ibumu jauh lebih besar daripada keberanianku. Hong Yi berkata, ibumu benar-benar melahirkanmu sendirian. Setelah dia meminum pil, dia memelukmu, tetapi dia tidak segera memberitahu orang lain. Orang-orang kelankang bahkan tidak tahu bahwa ibumu akan melahirkan hari ini. Dia meminta saya untuk membakar semua benda yang berlumuran darah di tempat kejadian. Dia menyembunyikan benda-benda yang tidak bisa dibakar di dalam cincinnya. Terlebih lagi, dia melepaskan sejumlah besar harta karun yang dapat melepaskan orang khusus ke seluruh ruangan. Kalau dipikir-pikir, dia mungkin khawatir orang lain akan merasakan kekuatan kematian. Tidak butuh waktu lama untuk membersihkannya, hanya sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Namun, ibumu masih merasa tidak nyaman. Dia memintaku menunggu beberapa jam lagi sebelum memberitahu kelankang. Setelah itu, kami akan segera berangkat. Namun, ada kejadian tak terduga. Sesaat setelah ibumu melahirkanmu, orang-orang dari kelankang tiba-tiba menyerbu masuk. Mereka ingin membawa ibumu, kamu, dan aku ke pavilion lain. Mereka bilang ingin bertemu dengan kepala kelankang. Orang-orang ini sangat kasar dan tidak masuk akal. Mereka sama sekali tidak menghormati ibumu. Mereka bahkan tidak peduli betapa memaksa ibumu pergi. Suara hongi menjadi semakin berat saat dia berkata, sesaat saja tidak cukup baginya untuk pulih. Dia berpura-pura setuju untuk pergi. Setelah mendekati orang-orang ini, dia tiba-tiba menyerang. Setelah melukai orang-orang ini, dia membawa kamu dan aku dan melarikan diri. Bangunan tempat ibumu tinggal sangat terpencil. Itu juga sangat dekat dengan pintu keluar di wilayah kelankang. Orang-orang yang menjaga pintu keluar seharusnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka tetap menghormati ibumu dan tidak menghentikannya. Ibumu membawamu dan aku untuk membuka arrai transmisi. Namun, begitu dia melewati susunan transmisi, ibumu tidak dapat bertahan. Darahnya tidak bisa berhenti mengalir. Dia baru saja melahirkan dan diserang. Ditambah dengan udara dingin dari wilayah kelankang, dia jatuh ke tanah segera setelah dia keluar dari susunan transmisi. Namun, dia tetap mempertahankanmu. Apa yang terjadi setelah itu? Kamu sudah tahu. Mata Hongyi memerah. Dia memandang Luan dan berkata, Pada saat itu, kekuatanku rendah. Aku tidak dapat menghancurkan ruang transmisi. Aku juga tidak berani tinggal di sebelah susunan transmisi. Aku hanya bisa menggendongmu dan milikmu ibu di punggungku. Aku ingin lari lebih jauh dan bersembunyi sebelum memasang susunan transmisi. Namun, reaksi kangklan sangat cepat. Saya tidak berlari lama sebelum saya mendengar suara keras di belakang saya. Saya tidak menyangka akan lari ke tepi sungai kuno. Ibumu tahu bahwa kekuatanku tidak cukup untuk bersaing dengan klankang, jadi dia membiarkanku melarikan diri. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, orang-orang dari klankang yang mengejar ibumu pasti mengetahui kalau aku sedang melarikan diri. Namun, mereka sama sekali tidak memperhatikanku. Target mereka hanya ibumu dan kamu. Aku baru tahu belakangan bahwa ibumu jatuh ke sungai bersamamu, jadi ketika aku tahu kamu masih hidup, aku harus membantumu apapun yang terjadi. Saat itu, saya tidak membantunya sama sekali. Sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia berbicara, Hongyi menarik napas dalam-dalam. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan menangis. Namun, di depan Luan, dia harus menanggungnya apapun yang terjadi. Dia berkata dengan berat, sebenarnya, aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku tahu bahwa akhir-akhir ini, orang-orang dari klankang telah mencarimu berulang kali. Kamu juga pergi ke klankang. Saya tahu bahwa orang-orang dari klankang mungkin mencoba mengikat Anda. Mereka ingin Anda pergi ke klankang dan menjadi anggota klankang. Tapi aku ingin bilang, kamu belum melihat betapa sulitnya ibumu melahirkanmu. Bahkan wanita manusia normal tidak akan mengeluarkan banyak darah saat melahirkan. Dalam situasi itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Anda. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan pernah membawamu ke sungai untuk bunuh diri. Dia benar-benar menderita segala macam keluhan, jadi aku tidak akan membiarkanmu berdamai dengan klankang. Jika kamu benar-benar berdamai dengan klankang, jika kamu benar-benar pergi ke klankang, kamu akan bersalah atas semua yang ibumu lakukan untukmu. Kamu akan menjadi orang yang tidak berbakti. Kata-kata Hongyi sangat kuat dan kuat. Dia berkata dengan sangat serius, jika kamu benar-benar melakukan itu. Walaupun aku tidak bisa membunuhmu, mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai putranya. Mendengar kata-kata Hongyi, Luan sangat terkejut. Namun, melihat ekspresi garang Hongyi, Luan dengan cepat menjadi tenang dan perlahan berdiri dari kursi. Saya tidak tahu dari mana sister Hongyi mendengar berita bahwa saya ingin berdamai dengan klankang. Sosok Luan berdiri tegak dan menatap Hongyi yang sedang duduk. Dia berkata dengan tenang, saya tidak akan pernah melupakan kebencian membunuh ibu saya. Saya hanya memiliki satu hubungan dengan klankang, yaitu menghancurkan klankang dan menghancurkannya. 3493 Mendengar sikap Luan, Hongyi akhirnya merasa lega. Beberapa kebencian di dunia dapat didamaikan, tetapi beberapa kebencian tidak dapat didamaikan. Kalau tidak, itu berarti mengkhianati leluhur. Hongyi tidak memaksa Luan, tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Luan segera meninggalkan kediaman Hongyi dan kembali ke rumah. Ketujuh wanita itu sedang menunggu Luan di rumah. Ketika mereka melihat Luan kembali, mereka menemukan bahwa suasana hati Luan sedang tidak baik. Meskipun kepribadian Luan pendiam dan tenang, dan dia jarang berbicara, masih ada perbedaan besar. Dalam keadaan normal, Luan tidak akan didiamkan di depan ketujuh wanita itu, apalagi menekan dirinya sendiri. Tapi kali ini, Luan jelas diam. Suamiku, ada apa? Liuyi sedikit terkejut. Luan tidak seperti ini ketika dia kembali dari tempat Fuyu. Apa yang Hongyi katakan? Luan terdiam beberapa saat sebelum dia mengucapkan kata-kata Hongyi di depan ketujuh wanita itu. Ia hanya menyampaikan gagasan umum dan tidak menjelaskan terlalu detail. Namun meski begitu, hati ketujuh wanita itu menegang saat mendengarnya. Mereka segera menyadari mengapa suasana hati Luan begitu suram. Sejujurnya, mereka sangat mengagumi Lu Ting. 22 tahun yang lalu, ketika Lu Ting mengalami kecelakaan, dia lebih muda dari semua wanita yang hadir. Hanya Suang, R yang lebih muda. Tapi keberanian Lu Ting sangat kuat. Lebih penting lagi, ketika dia mengetahui bahwa dia berasal dari Rasroh, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat dia andalkan. Dia hanya bisa memberikan kepercayaan diri pada dirinya sendiri. Memikirkan apa yang telah dilakukan Lu Ting untuk memiliki anak, mereka tidak tahu apakah mereka akan memiliki keberanian yang sama pada saat yang bersamaan. Ketujuh wanita itu dapat melihat bahwa suasana hati Luan sedang buruk. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi hari ini, jadi mereka tidak membiarkan Luan terus tinggal. Sebaliknya, mereka membiarkannya beristirahat selama sehari dan bersantai. Luan mendengarkan pengaturan tujuh wanita dan kembali ke markas bawah tanah Ice Fire Union. Dia kembali ke kamarnya, tapi bagaimana dia bisa istirahat? Dia hanya duduk di tepi tempat tidur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berkultivasi dalam kondisinya saat ini, jadi dia menahan diri. Ia tak ingin tenggelam dalam kebencian dan kesedihan karena hal tersebut tidak mampu menambah kekuatannya. Sebaliknya, hal tersebut bisa menjadi beban. Namun, dia benar-benar tidak bisa menenangkan dirinya dengan cepat. Dia hanya bisa duduk di tepi tempat tidur dan mengadaptasi secara bertahap. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam rumah. Luan membuka matanya. Orang yang datang tidak lain adalah Liu Yi. Hanya Liu Yi yang tiba. Luan memandang Liu Yi dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat istrinya berjalan di depannya. Aku tahu suasana hati suamiku sedang buruk. Liu Yi berjalan ke sisi Luan dan duduk, berkata, aku akan menemani suamiku sebentar. Luan tersenyum pahit, menarik napas ringan, dan berkata, sebenarnya bukan apa-apa. Hanya saja aku sudah memikirkan hal-hal ini. Aku akan terbiasa. Dengan suami saya duduk di sini, sepertinya saya tidak bisa berbuat apa-apa selama proses adaptasi. Liu Yi berkata dengan lembut, mengapa saya tidak bersandar pada suami saya dan tidur sebentar. Luan tercengang saat mendengar itu. Dia memandang Liu Yi dengan kaget. Liu Yi juga sedang menatapnya. Wajah cantiknya dekat dengannya. Dia tidak bercanda. Luan tidak bisa berkultivasi, jadi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena istrinya ingin menidurinya sebentar, tentu saja dia tidak akan menolak. Dia berkata, oke. Liu Yi sangat senang dan berbaring di tempat tidur. Luan juga berbaring di tempat tidur dan membiarkan istrinya bertumpu pada lengannya. Liu Yi menutup matanya. Luan juga memeluk Liu Yi dan membiarkannya beristirahat. Entah kenapa, ketika dia memeluk istrinya dan melihatnya memejamkan mata indahnya dan tidur, hati Luan menjadi tenang. Bahkan jika Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, istrinya dalam pelukannya menjadi penghiburan terbaiknya. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Empat hari kemudian. Baru kemarin, Kelankang mengirim seseorang untuk menemui Luan lagi. Namun, kali ini, itu bukanlah seorang kultifator alam Raja Surgawi, melainkan seorang kultifator alam surga. Lagipula, mereka tidak selalu bisa mengirim para penggarap alam Raja Surgawi. Jika tidak, Kelankang akan kehilangan identitas mereka. Namun, kali ini, kultifator alam surga tidak melihat Luan. Dia bahkan tidak melihat Liu Yi. Dia langsung ditolak oleh Ice Fire Alliance. Tidak peduli apa yang dikatakan anggota Kelankang ini, dia tidak bisa melihat Luan sama sekali, apalagi mengundang Luan ke Kelankang lagi. Tanpa pilihan lain, orang dari Kelankang hanya bisa pergi. Setelah dia pergi, tidak ada orang lain dari Kelankang yang datang. Luan sudah tahu apa yang perlu dia ketahui tentang Kelankang. Dia hanya perlu mencari tahu mengapa Culi berubah. Ini bukanlah sesuatu yang mendesak. Sebaliknya, semakin mendesak hal tersebut, semakin kecil kemungkinan keberhasilannya. Liu Yi menasihati Luan untuk tidak pergi ke Kelankang untuk saat ini, dan Luan tidak ingin pergi lagi untuk saat ini. Empat hari yang lalu, setelah Liu Yi menghibur Luan, dia sekali lagi mengabdikan dirinya pada kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Selain berkultivasi, Luan masih memiliki dua hal penting yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mencoba menyempurnakan pil sebelas air ilahi, terutama menyempurnakan air bencana iblis. Dia ingin mencoba metode pemurnian yang berbeda. Pada saat yang sama, dia ingin mencari tahu mengapa pil sebelas air ilahi dapat membantu klan bulan cerah memasuki alam raja surgawi dan jenis kekuatan khusus apa yang dimilikinya. Hal lain, yang lebih penting bagi Luan daripada pil dewa air sebelas, adalah hati abadi tertinggi dan mutiara abadi tertinggi dari staff abadi tertinggi. Namun, mutiara abadi tertinggi ini kemungkinan besar berada di luar planet abadi. Fuyu setuju untuk membantu memperhatikan informasi ini, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Jika staff abadi tertinggi dan mutiara abadi tertinggi berada di planet yang sama, mereka akan dapat merasakan satu sama lain. Namun, mereka tersebar di planet berbeda di galaksi, sehingga mustahil bagi mereka untuk merasakan satu sama lain. Menemukan mutiara sekecil itu di galaksi yang luas jauh lebih sulit daripada naik ke surga. Bagi Luan, manfaat yang dapat diperoleh dari kultivasi murni dapat diabaikan, bahkan jika Luan terus-menerus berpikir. Sejak dia merawat Luka Lonemun, dia tidak melakukan apapun selama lebih dari 20 hari. Ketidakmampuan untuk meningkatkan kekuatannya membuat Luan merasa tidak nyaman. Entah itu janji 10 tahun atau perang, dia tidak bisa membiarkan dirinya berhenti. Jika dia berhenti, dia akan kehilangan semua harapan. Seolah-olah dia melihat pemandangan kematian. Karena itulah Luan dan ketujuh wanita itu berada di kantor Liu Yi saat ini. Luan memandang ketujuh wanita itu dan memberitahu mereka rencana selanjutnya dengan serius. Saya bersiap untuk meninggalkan planet abadi, kata Luan. Hati ketujuh wanita itu bergetar ketika mendengar ini. Tidak peduli berapa kali Luan pergi, mereka tetap khawatir. Namun, mereka semua mengira Fuyu memiliki sesuatu yang perlu dilakukan suaminya. Bahkan Liu Yi bertanya, apakah ini misi dari nyonya? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah tinggal terlalu lama. Aku sedang bersiap untuk pergi ke luar planet abadi untuk melihat apakah aku dapat menemukan sisa bahan untuk sebelah spil ilahi air dan mutiara abadi tertinggi milik Yao. Mendengar perkataan suaminya, ketujuh wanita itu kaget. Mereka tidak menyangka Luan ingin pergi dan mencari dua hal ini. Tapi, bagaimana kamu bisa menemukannya? Liu Yi jelas sedikit bingung. Dia segera berkata, planet makam hitam telah dibersihkan. Suami bahkan tidak punya tempat untuk mengumpulkan informasi. Bahkan Lonemun tidak keluar untuk mencari sebelah spil air ilahi dan menyerahkannya kepada Klan Fu. Jika suami pergi mencari seseorang, Anda mungkin menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, Anda pasti tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih baik daripada Klan Fu. Kecantikan yang setuju. Di luar sangat kacau. Siapa yang tahu kapan Spirit Rache akan menyerang. Terlalu berbahaya. Terlebih lagi, suami tidak memiliki informasi yang relevan. Kami tidak tahu sama sekali. Wanita lain juga angkat bicara, tapi Luan tidak berbicara. Ketujuh wanita itu dengan cepat menjadi tenang. Aku tahu semua yang kamu katakan. Luan memandang ketujuh wanita itu dan menghibur mereka dengan lembut. Kalian semua tahu kalau aku bukan orang yang gegabuh. Aku pasti sudah memikirkannya berulang kali. Saya benar-benar tidak memiliki informasi yang relevan. Namun setelah dipikir-pikir, banyak orang yang mengatakan bahwa takdir saya sangat kuat. Ini membuatku sedikit penasaran. Jika takdir memang ada, bukankah seharusnya keberuntunganku lebih baik? Jika saya pergi mencari mutiara abadi tertinggi, bukankah itu lebih mudah bagi saya daripada yang lain? Ketujuh wanita itu langsung terkejut saat mendengar ini, dan mereka menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Luan akan benar-benar memahami kekuatan takdir sedemikian rupa. Mungkinkah dia benar-benar menganggapnya sebagai keberuntungan? 3494 Ketujuh wanita itu memandang Luan dengan kaget. Luan terlihat sangat serius, tapi isi kata-katanya sepertinya dia tidak memikirkannya dengan matang. Suamiku, apakah kamu serius? Liu Yi bertanya dengan bingung. Saya memang serius, dan saya tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini adalah pemikiran saya yang sebenarnya. Luan memandang Liu Yi. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk memercayainya, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, kamu tahu, aku tidak percaya pada takdir, dan aku bahkan tidak mengerti apa itu takdir. Kali ini, aku melakukan apa yang kuinginkan. Lakukan karena aku ingin memverifikasi nasib. Jika saya benar-benar dapat menemukan sesuatu, atau menemukan sesuatu, saya bersedia mengubah cara berpikir awal saya, dan percaya akan adanya takdir. Mendengar perkataan suaminya, ketujuh wanita itu tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak ingin mengganggu keputusan Luan, terutama dalam hal kultivasi. Ini karena ketujuh dari mereka semuanya lebih lemah dari Luan. Selanjutnya, Yao Yao tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Sekalipun mereka ingin membujuknya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Lalu, apakah suami sudah bertanya pada Nyonya? Si cantik yang bertanya. Saya belum pergi. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memberitahumu dulu. Hati si cantik yang menegang, namun dia hanya bisa berkata, jika Nyonya setuju membiarkan suami melakukannya, kami tidak keberatan. Wanita lain hanya bisa mengangguk. Lagi pula, karena Nyonya sudah setuju, mereka tidak punya hak untuk menolak. Baiklah, Luan tersenyum dan berkata, aku akan pergi menemuinya sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di lantai atas pavilion pusat, riak spasial tiba-tiba muncul. Fuyu mendongak, dan memang, dia melihat sosok Luan. Hanya Fuyu dan Fuyu ini yang ada di kantor. Ketika Fuyu ini melihat Luan, dia dengan bijaksana segera pergi. Hanya Luan dan Fuyu yang tersisa di ruang besar itu. Luan berjalan ke sisi Fuyu. Fuyu tidak bangun. Dia menatap Luan, yang berdiri di depannya, dan berkata, suamiku, ada apa? Ada sesuatu yang ingin aku minta pendapatmu. Luan menarik napas ringan dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan kepada ketujuh gadis itu. Setelah mendengar bahwa Luan ingin menemukan manik abadi tertinggi dan mencoba kekuatan takdir, bahkan Fuyu pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luan memiliki pemikiran seperti itu dan membuat keputusan seperti itu. Bagaimana menurutmu? Luan bertanya, haruskah aku melakukannya? Ini sedikit berbahaya, kata Fuyu setelah berpikir sejenak, tetapi jika suami ingin melakukannya, lakukanlah. Aku tidak akan menghentikanmu. Mendengar perkataan istrinya, Luan tersenyum. Faktanya, dia tahu Fuyu tidak akan menghentikannya. Meskipun ketujuh gadis itu menasihatinya karena khawatir akan keselamatannya, dia harus mengakui bahwa dalam banyak aspek, kepribadian Fuyu lebih mirip dengannya. Sebenarnya saya juga sangat penasaran. Saya tidak percaya akan adanya takdir, tapi saya tidak menyangka akan ada cara seperti itu untuk memverifikasinya. Fuyu sangat tertarik pada sesuatu yang jarang terjadi. Dia berkata, Suamiku, jika kamu menemukan sesuatu, beritahu aku. Oke, Luan berkata sambil tersenyum. Suami ingin mulai mencari di mana? Apakah kamu punya rencana? Fuyu bertanya. Tidak, Luan berkata tanpa daya, tetapi saya akan mencari utusan Suci Yan Sing. Dia memiliki informasi tentang bintang-bintang. Saya akan melihat mana yang saya minati. Atau apakah Anda punya saran? Fuyu berpikir sejenak. Faktanya, dia memang bisa memberikan beberapa saran kepada Luan. Dia merasa bahwa bintang-bintang lebih mungkin terjadi, tetapi setelah ragu-ragu, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia ingin melihat tren takdir, tidak boleh ada campur tangan faktor lain. Luan harus mengambil keputusan sendiri. Selain itu, dia memiliki sepasang mata yang istimewa dan kecenderungan takdir yang kuat. Dia tidak ingin mempengaruhi Luan. Suamiku, kamu harus mencarinya sendiri. Fuyu berkata dengan lembut. Luan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa istrinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dengan cepat memahami pikirannya. Dia berkata, oke. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Galaksi surgawi, planet abadi. Setelah kembali dari markas garis depan klan Fu, Fuyu setuju dengan ide Luan. Ketujuh gadis itu tentu saja tidak punya hak untuk menolak. Mereka hanya bisa membiarkan Luan melakukan apa yang dia mau. Luan tidak membuang waktu. Dia segera pergi menemui utusan Suci Yansing, Minghe. Namun, dia tidak memberitahu utusan Suci Yansing apa yang ingin dia lakukan. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin melihat perpustakaan klan Yansing. Utusan Suci Yansing tentu saja tidak akan setuju dengan permintaan Luan. Lagi pula, melihatnya bukanlah masalah besar. Utusan Suci secara pribadi membawa Luan ke wilayah Laut Utara Ekstrim. Mereka tiba di bagian utara ekstrim dari seluruh planet abadi, yang juga merupakan pusat wilayah Laut Utara Ekstrim. Keduanya dengan cepat sampai di ruang bawah tanah yang besar. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Keduanya berdiri di tengah ruang, tempat planet abadi berada. Coba lihat, kata utusan Suci. Luan mengangguk. Dia segera terbang mengelilingi ruang bawah tanah yang besar dan mulai mencari. Sosoknya berpindah-pindah melalui banyak rak buku. Ada banyak buku di setiap rak. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan membaca satu rak. Luan tidak punya banyak waktu untuk mencari. Dia hanya bisa secara acak mengambil buku dari setiap rak dan membolak baliknya. Jika dia tidak menyukainya, dia akan mengembalikannya. Setelah beberapa saat, Luan telah mengitari ruang es yang besar itu berkali-kali. Dia juga telah membaca banyak buku. Utusan Suci Yansing, yang berdiri di tengah, memandang Luan dengan curiga. Dia awalnya mengira Luan memiliki tujuan khusus. Namun, setelah melihatnya begitu lama, sepertinya dia hanya mencari secara acak. Apa yang sedang dilakukan Luan? Setengah jam kemudian, Luan mengembalikan buku kerak. Dia sedikit mengernyit. Dia telah membaca begitu banyak buku dan membaca begitu banyak informasi tentang bintang. Namun, tidak satupun dari mereka memuaskannya. Dia tidak punya keinginan untuk pergi ke salah satu dari mereka. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak tahu bintang seperti apa yang ingin dia tuju dan apa standarnya. Jika dia terus mencari seperti ini, dia mungkin tidak dapat menemukan bintang yang dia puas. Setelah memikirkannya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke tengah ruangan. Bagaimana itu? Utusan Suci Yansing bertanya dengan bingung ketika dia melihat Luan kembali. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ini terakhir kalinya aku memilih. Dengan itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Itu benar. Dia akan memilih untuk yang terakhir kalinya. Dia hanya akan memberi dirinya satu kesempatan untuk memilih. Persepsi spasialnya segera menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Semua rak buku muncul di persepsi spasialnya. Setiap posisi jelas baginya. Gambar tiga dimensi muncul di laut kesadaran Luan. Penataan rak buku tidak teratur dan simetris. Ini karena klan Yansing belum pernah mengunjungi semua bintang. Mereka hanya mengunjungi sebagian kecil dari galaksi yang luas. Tentu saja, informasi di sini sangat tidak lengkap. Setelah lima nafas penuh, Luan membuka matanya. Namun, dia tidak langsung memilih. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling. Utusan suci Yansing memandang Luan dari samping. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Luan, dia merasa itu sangat aneh. Karena itu, dia mundur sedikit agar tidak mengganggu Luan. Berdiri di tengah, mata gelap Luan memandangi rak buku yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang luas. Setelah melihat sekeliling, dia menoleh lagi. Namun, kali ini, matanya terpaku sepenuhnya pada satu titik dan tidak bergerak. Suara mendesing. Sosok Luan terbang keluar dari tengah dan dengan cepat sampai di depan rak buku. Setiap rak buku mewakili informasi sistem bintang. Rak buku ini sangat padat dengan buku-buku, artinya sudah diperiksa dengan cermat. Berbeda dengan bintang bumi dan planet berkabut yang pernah dikunjungi Luan sebelumnya, yang hanya memiliki beberapa buku tipis. Itu benar, Luan telah memilih rak buku ini. Meskipun banyaknya informasi berarti telah diperiksa berulang kali dan logis, seharusnya tidak ada keadaan khusus apapun, seperti mutiara abadi tertinggi atau bahan untuk sebelas pil dewa air. Namun, Luan tetap bertekad untuk memilih sistem bintang ini. Alasannya sangat sederhana. Dia tidak memiliki aturan apapun dalam memilih rak buku. Tidak peduli berapa banyak buku yang ada, itu tidak termasuk dalam lingkup pertimbangannya. Satu-satunya hal yang dia pertimbangkan adalah perasaannya. Entah itu persepsi spasialnya atau ketika dia berdiri di tengah dan melihat sekeliling, dia merasa bahwa dia lebih peduli pada arah ini. Ia merasa itu benar atau enak dipandang. Jadi, dia memilihnya. Sesederhana itu. Luan memandangi buku-buku yang padat itu. Setelah melihatnya dari atas ke bawah satu kali, dia mengeluarkan buku pertama di baris pertama rak buku. Luan melihat buku ini. Utusan Suci Yansing dengan cepat terbang ke sisi Luan dari jauh dan melihat buku di tangan Luan. Planet bercahaya. Utusan Suci Yansing melihat judul buku itu dan berkata, Kenapa? Apakah kamu ingin pergi ke planet ini? Luan bahkan belum selesai membaca halaman pertama. Dia tidak tahu apakah isi buku ini menarik minatnya. Namun, dia menganggup dan berkata, Benar. Saya ingin pergi ke sana. 3495 Planet Caguang adalah planet yang relatif besar dengan sejarah panjang. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, Sprey Adding Star Aceh berhasil tiba di planet ini dan menemukan bahwa itu adalah planet yang memiliki kehidupan. Namun, tidak seperti planet lain yang memiliki kehidupan, Planet Caguang sangat cocok untuk ditinggali dan terdapat tumbuhan di mana-mana, namun tingkat hewan di sana sangat rendah. Mereka hanya memiliki keterampilan bertahan hidup yang paling dasar dan tidak terlalu cerdas. Jarang sekali menemukan planet sebesar ini di galaksi yang cocok untuk ditinggali. Bahkan orang-orang biasa di planet surga tidak mempunyai masalah untuk datang ke sini untuk tinggal. Tentu saja, di bawah kekuasaan empat ras besar di bawah kekuasaan Semoku, Semoku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dalam peradaban Semoku, kepemilikan planet berada di tangan makhluk hidup asli. Sekalipun bentuk kehidupan asli tidak terlalu cerdas, mereka tidak dapat mengambil alih dan mengambilnya sendiri. Karena itu, empat ras besar tidak mengambil alih planet manapun yang memiliki kehidupan. Mereka hanya mengambil alih planet tanpa kehidupan. Ras bintang menyebar mencoba melakukan kontak dengan semua bentuk kehidupan di planet Caguang, tetapi bahkan bentuk kehidupan paling cerdas pun berada pada tingkat yang sangat rendah. Mereka bahkan tidak bisa mempelajari peradaban Semoku, apalagi memiliki bahasa sendiri. Planet Caguang kaya akan sumber daya dan banyak diantaranya bahkan dibutuhkan oleh planet surgawi. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, setiap kali empat ras besar ingin mengambil sumber daya dari planet Caguang, mereka akan mengambil sumber daya yang bernilai sama dari planet langit dan menempatkannya di planet Caguang. Selain itu, sumber daya yang diambil dari planet Caguang dapat digunakan terus-menerus, bukannya dikosongkan. Misalnya, ada jenis pohon khusus di planet Caguang. Kayunya sendiri merupakan bahan yang sangat bagus dan dapat digunakan sebagai obat. Perlombaan bintang menyebar mengambil pohon itu, tetapi mereka juga menanam beberapa pohon berharga di planet Caguang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pohon willow yang ditanam secara tidak sengaja akan menghasilkan keteduhan. Di bawah pengaruh terus-menerus dari pohon-pohon yang ditanam ini, kecerdasan banyak bentuk kehidupan di hutan telah meningkat, dan mereka secara bertahap menjadi bentuk kehidupan dengan kesadaran tingkat tinggi yang sebenarnya. Walaupun bentuk kehidupan ini hanya pada tataran bentuk kehidupan biasa, namun mereka sudah bisa belajar menulis. Yang mereka pelajari tentu saja adalah peradaban Sengoku. Bentuk kehidupan dengan suatu peradaban tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat. Segera, beberapa spesies di hutan berkembang biak dan rasnya pun semakin besar. Ditambah dengan warisan peradaban yang berkelanjutan, hanya dalam 10 ribu tahun, mereka menjadi penguasa planet Caguang dan hampir membagi seluruh planet. Selama seseorang memiliki kecerdasan tinggi, mereka akan memiliki keinginan yang tidak ada habisnya. Keinginan akan mendatangkan kekuasaan, namun juga mendatangkan bencana. Ada banyak perang di Radiant Star, dan banyak nyawa hilang karenanya. Namun laju pembangunan tidak berhenti. Setelah sekitar 100 ribu tahun, secara bertahap menjadi stabil, dan hanya ada satu alasan untuk stabilitas ini, dan itu karena hanya ada satu kekuatan. Benar sekali, ras penguasa yang muncul di planet cahaya adalah hewan yang bisa hidup di langit, di darat, dan di laut. Tubuh mereka semi-transparan, dan di bawah penerangan cahaya yang berbeda, mereka akan memancarkan warna berbeda. Ketika mereka melebarkan sayapnya, lebarnya setidaknya seribu kaki. Mereka disebut perlombaan nebula. Asal usul nama suku nebula erat kaitannya dengan suku Yansing. Bahkan dikatakan bahwa suku Yansing lah yang memberi nama tersebut. Untungnya, ras nebula adalah ras yang sangat cinta damai. Di bawah kekuasaan ras nebula, semua orang hidup berdampingan dengan damai. Karena itu, empat ras besar lebih bersedia berinteraksi dengan ras nebula. Terlebih lagi, berbisnis sekarang tidak akan terlalu merepotkan. Mereka hanya perlu melalui nebula race. Namun, ketika perang galaksi dimulai, sistem bintang tempat Radiant Star berada diserang oleh astral, dan Radiant Star pun tidak luput. Dalam sebelas perang, Radiant Star tidak dapat melarikan diri. Itu menjadi medan perang setiap saat, dan telah menjadi medan perang selama lebih dari 2000 tahun. Dalam perang demi perang, Radiant Star dihancurkan dalam tingkat yang berbeda-beda. Untungnya, Radiant Star selamat pada akhirnya. Saat yang paling berbahaya adalah ketika seorang kultifator alam Raja Surgawi bertempur di alam semesta yang sangat dekat dengan bintang bersinar. Namun, pada akhirnya, empat ras besar tersebut berhasil mengalahkan musuh. Bintang Radiant sangat terpengaruh, dan bahkan menyimpang dari orbitnya sebanyak lebih dari 10 posisi tubuh bintang. Bintang itu rusak parah, namun berhasil bertahan. Dalam perang galaksi, spesies di Radiant Star dimusnahkan berulang kali. Hanya sedikit spesies yang bertahan. Ras Nebula sebagai ras terkuat mampu bertahan karena bantuan dari empat ras besar. Adapun bagaimana Radiant Star dan ras semoku berkembang, tidak ada yang tahu. Semua catatan 90 ribu tahun terakhir telah hilang sama sekali dari empat ras besar. Bahkan jika ada catatan apapun, semuanya hilang. Senang sekali kamu pergi ke sana. Setelah Luan selesai membaca buku itu, utusan suci bintang bercahaya berkata, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat bagaimana keadaan bintang bersinar sekarang. Luan menutup bukunya. Menurut buku tersebut, tidak ada yang istimewa dari Radiant Star selain fakta bahwa ia kaya akan sumber daya. Bahkan di antara bintang-bintang yang diketahui Luan, sudah banyak bintang yang lebih unik dari bintang cahaya, dan bahkan lebih unik lagi. Sebagai perbandingan, Radiant Star hanya bisa dianggap rata-rata. Itu tidak layak untuk diperhatikan, dan Luan tidak terlalu tertarik. Namun, karena dia telah memilih bintang ini, Luan tidak akan memilih lagi. Dia berkata, utusan suci, tolong kirimkan saya ke sana. Tentu, utusan suci tentu saja setuju. Dia mengangkat tangannya, dan segera, ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat, membentuk koordinat spasial khusus. Luan tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelombang energi gelap ke dalamnya. Dia takut Radiant Star akan hancur setelah seratus ribu tahun. Jika itu terjadi, dia akan diteleportasi ke alam semesta dan mati seketika. Namun, dia segera merasakan bahwa energi gelap yang melonjak ke sisi lain belum hilang. Artinya memang ada bintang. Utusan suci, tolong beritahu Liu Yi kemana aku akan pergi agar mereka tidak khawatir, Luan menoleh dan berkata pada utusan suci bintang bercahaya. Tentu, jangan khawatir, kata utusan suci. Luan menganggup dan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung memasuki ruang di depannya dan menghilang dari bintang abadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang bercahaya. Di padang rumput yang subur, jejak energi gelap tiba-tiba melonjak. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul dari udara tipis dan berdiri kokoh di tanah. Orang yang datang secara alami adalah Luan. Tanpa penyamaran atau cara penyembunyian lainnya, Luan tiba di bintang ini hanya dengan mengenakan cincin abadi tak terlihat. Setelah sampai, Luan segera menyebarkan akal sehatnya dan menggunakan penglihatannya untuk mengamati sekelilingnya. Hanya ada padang rumput yang terlihat. Tidak ada kota. Harus dikatakan bahwa Radiant Star memang sangat cocok untuk ditinggali. Setelah tiba di sini dari bintang abadi, dia bisa merasakan tidak banyak perubahan. Apalagi dari lingkungan sekitar dan aura bintang yang dirasakan Luan, Radiant Star masih dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan serius. Luan tidak tahu kemana dia harus pergi. Saat dia ragu-ragu, dia segera melihat sesosok makhluk hidup terbang dari jauh. Semakin dekat, semakin besar angkanya. Panjangnya mungkin lebih dari seribu kaki. Menurut catatan, suku Nebula merupakan burung bersayap empat dan sangat cantik. Namun makhluk hidup yang terbang dari jauh hanya memiliki dua sayap dan bentuknya biasa saja. Jelas itu bukan dari suku Nebula. Dari kecepatan pihak lain, jika tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya, kekuatannya hanya berada di peringkat ketujuh. Setelah binatang aneh ini mendekati Luan, ia dengan cepat menemukan keberadaan Luan. Binatang aneh ini jelas tidak menyangka akan tiba-tiba melihat manusia. Setelah mengetahui bahwa manusia juga sedang melihatnya, tubuh besarnya bergetar hebat. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menyerang manusia. Mencicit. Ceritan yang memekakan telinga langsung menembus langit dan bumi. Pada saat yang sama, banyak gelombang energi terbentuk di depan mulut binatang aneh itu dan terbang menuju Luan dengan kecepatan ekstrim. Gemuruh. Sosok Luan mundur ke padang rumput, menghindari dua serangan berturut-turut. Setelah mengamati dan memastikan bahwa pihak lain tidak menyembunyikan kekuatannya, dia memutuskan untuk menyerang. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi di posisi di mana Luan berdiri. Binatang aneh itu tidak menemukan sosok manusia, menandakan bahwa ia telah mencapai targetnya. Hal ini membuat binatang aneh itu sangat gembira hingga ingin mengepakkan sayapnya dan berteriak. Namun, sosok Luan sudah berdiri di atas kepala binatang aneh itu. Namun, kekuatan binatang aneh ini tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan keberadaan Luan. Jari kaki Luan mengetuk pelan kepala binatang aneh itu. Seketika, tubuh binatang aneh setinggi 100 kaki itu menukik ke bawah, menembak ke arah padang rumput dan menghantam tanah dengan keras. Gemuruh. Asap dan debu memenuhi udara, namun langsung menyebar keluar. Sosok Luan dengan lembut mendarat di tanah, memandangi binatang besar yang aneh di depannya. Kepala binatang aneh ini mengeluarkan banyak darah. Namun, serangan Luan sangat terkendali. Itu tidak berakibat fatal dan bahkan tidak menyebabkan binatang aneh ini kehilangan kesadaran. Binatang aneh ini berusaha membuka matanya. Ketika diketahui bahwa manusia sedang berdiri di depannya, ia langsung diliputi rasa takut. Namun, ia tidak memiliki kekuatan untuk merangkak dari tanah, apalagi melarikan diri. 3496 Melihat binatang aneh di depannya, Luan tidak memiliki niat membunuh apapun, meskipun binatang aneh ini ingin membunuhnya. Dibandingkan membunuh, dia lebih tertarik mencari tahu apa yang dia pedulikan. Bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Suara Luan sangat tenang saat dia berkata, Jika kamu bisa, aku akan mengampuni nyawamu. Setelah mendengar suara Luan, tubuh binatang aneh ini bergetar. Ia buru-buru berbicara dengan suara yang jauh lebih keras daripada suara Luan, saya bisa mengerti. Meski suaranya lebih keras, namun tidak kasar. Meskipun dia tidak mengerti, Luan tidak akan membunuhnya. Dia hanya ingin menguji apakah ia memahami peradaban sengoku. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Kalau tidak, kamu akan tetap mati, kata Luan. Binatang aneh ini buru-buru mengangguk untuk bertahan hidup. Namun, kali ini giliran Luan yang tidak bisa berkata-kata. Yang sangat canggung adalah Luan tidak tahu harus bertanya apa. Lagipula, dia memilih tempat ini secara acak. Dia tidak bisa begitu saja bertanya tentang mutiara abadi tertinggi dan sebelah spil dewa air. Setelah berpikir cepat, Luan bertanya, bagaimana situasi di planet ini? Siapa ras yang berkuasa? Setelah mendengar pertanyaan Luan, binatang aneh itu jelas terkejut. Secara alami ia mengetahui bahwa manusia ini adalah orang luar. Namun, tidak disangka manusia ini tidak mengetahui apapun. Meski begitu, ia tidak berani berbicara. Manusia ini jelas jauh lebih kuat darinya. Takut kalau berbohong, akan ketahuan. Tidak ada gunanya kehilangan nyawanya karena kebohongan. Perlombaan yang berkuasa adalah perlombaan besi yang ganas. Binatang aneh itu buru-buru berkata, apa maksudmu dengan situasi ini? Semuanya di sini sangat normal. Balapan besi yang ganas. Luan sedikit mengernyit dan berkata, saya ingat ras yang berkuasa adalah ras nebula. Binatang aneh ini jelas terkejut. Takut Luan akan mengira dia berbohong. Ia buru-buru berkata, perlombaan nebula sudah lama tidak lagi menjadi ras yang berkuasa. Setidaknya 10.000 tahun yang lalu, mereka diperintah oleh perlombaan besi yang ganas. Perlombaan nebula telah menurun. Mereka mati atau terluka. Mereka yang bisa melarikan diri telah bersembunyi. Mereka yang tidak bisa melarikan diri akan dibunuh atau ditangkap oleh ras besi ganas dan menjadi hewan peliharaan mereka. Hewan peliharaan. Perlombaan besi ganas ini sangat kuat. Apakah ini balapan awalnya di Light Planet? Apakah ada Raja Surgawi? Luan bertanya. Untuk bisa menjadi ras yang berkuasa, mereka harus lebih kuat dari ras lainnya. Binatang aneh ini segera berkata, perlombaan besi ganas bukanlah ras dari bintang liguang kita. Mereka adalah orang luar. Namun, itu bukan karena mereka lebih kuat dari suku nebula. Itu karena suku nebula sudah sangat lemah saat itu. Suku nebula memanfaatkan situasi ini dan menang. Ada pun alam Raja Surgawi. Menurutku tidak. Karena dikabarkan saat kedua klan tersebut bertarung, klan Iron Fiers pun harus membayar mahal. Jika ada panggung Raja Surgawi, itu tidak akan terlalu sulit, dan saya belum mendengar kabar apapun tentangnya selama bertahun-tahun. Mendengar perkataan Wonder Beast, Luan merenung sejenak. Sebenarnya Luan sudah tahu banyak tentang naik turunnya suatu perlombaan. Semakin banyak dia tahu, semakin dia menjadi mati rasa. Dia tidak akan mempunyai reaksi emosional yang terlalu besar. Namun, sejak dia datang ke Light Star, dia harus mencari tahu lebih banyak tentang masalah ini. Siapa tahu, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Dia bertanya, mengapa suku nebula menjadi lebih lemah? Saya benar-benar tidak tahu. Wonder Beast sangat gugup dan takut. Ia dengan cepat berkata, saya tidak memiliki hubungan dengan suku nebula atau klan Iron Fiers. Saya hanya mendengarnya dari orang lain. Saya tidak tahu banyak. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak curiga Wonder Beast berbohong. Setelah mendengar Wonder Beast mengatakan semua ini, intuisi Luan memberitahunya bahwa klan Iron Fiers tidak penting. Yang penting kenapa suku nebula tiba-tiba menjadi lemah. Mungkin, mengetahui masalah ini akan membantunya. Setelah berpikir sejenak, Luan bertanya, kamu mengatakan bahwa beberapa anggota suku nebula melarikan diri dan bersembunyi. Beberapa juga ditangkap sebagai hewan peliharaan. Lalu, tahukah kamu di mana anggota suku nebula bersembunyi atau di mana mereka disimpan? Hewan peliharaan. Saya tidak tahu di mana suku nebula bersembunyi. Wonder Beast dengan cepat berkata, jika saya tahu dan tidak memberitahu klan Iron Fiers, begitu mereka mengetahuinya, itu akan menjadi hukuman mati. Adapun anggota suku nebula yang dilatih sebagai hewan peliharaan, mereka harus berada di wilayah klan Iron Fiers. Di mana wilayahnya? Luan bertanya, saya ingin wilayah terluas. Wilayah terbesar klan Iron Fiers sangat jauh dari sini. Jika kamu menuju utara dari sini, kamu harus melintasi hampir setengah benua. Wonder Beast segera menjawab, saya belum pernah ke sana. Saya hanya mendengarnya dari orang lain. Lagipula, Wonder Beast hanya berada di peringkat tujuh. Wajar jika dia tidak tahu banyak. Luan tidak mempersulitnya. Dia berkata, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apakah klan Iron Fiers memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang? Kemampuan mengendalikan ruang. Wonder Beast jelas tercengang. Ia tidak menyangka manusia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, ia dengan cepat berkata, saya belum pernah mendengarnya. Luan sedikit lega. Dia tidak sedang terburu-buru. Dia bisa terus bertanya sepanjang jalan. Sosok Luan tiba-tiba menghilang. Wonder Beast jelas tercengang. Jika Luan tidak bertanya tentang kemampuan mengendalikan ruang, Wonder Beast akan mengira kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Itu sebabnya dia tiba-tiba menghilang. Namun, setelah menanyakan pertanyaan ini, Wonder Beast langsung memikirkan kemampuan mengendalikan ruang. Tubuhnya langsung bergetar. Saat menjawab, Wonder Beast menjadi lebih berpikiran jernih. Tubuhnya juga banyak pulih. Ia sangat ketakutan sehingga tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia segera terbang ke langit dan melarikan diri dari padang rumput ini. Luan menuju ke utara. Dia terus bergerak menuju wilayah terbesar klan Iron Fiers. Karena dia ingin menemukan suku Nebula, tentu saja lebih langsung pergi ke sana. Sepanjang perjalanan, dia terus bertanya pada Wonder Beast yang dia temui. Di bawah ancaman dan janjinya, binatang ajaib ini juga memberitahunya arah dan jarak ke wilayah klan Iron Fiers. Segera, Luan tiba di suatu tempat yang sangat dekat dengan wilayah terbesar klan Iron Fiers. Inilah keuntungan menggunakan transfer ruang. Ini bisa menghemat banyak waktu di jalan. Menurut catatan, ada banyak ahli alam surgawi di planet cahaya. Paling banyak, jumlahnya ada 40 buah. Tidak ada kekurangan dari Celestial Realm Wonder Beast yang kuat. Karena itu, binatang ajaib alam surgawi dari klan Iron Fiers seharusnya sangat kuat. Luan tidak bisa begitu saja masuk. Sebaliknya, dia bersembunyi di ruang sekunder dan dengan cepat mendekati wilayah klan Iron Fiers. Meskipun dia hanya bisa menggunakan persepsi spasialnya di ruang sekunder, kemampuan spasial Luan sekarang dua kali lebih kuat dari ketika dia baru saja menerobos ke alam surgawi. Kisaran persepsi spasialnya cukup untuk menjamin keselamatannya. Dalam persepsinya, wilayah klan Iron Fiers adalah dataran tanpa batas. Segera, anggota klan Iron Fiers memasuki persepsinya. Seperti yang dijelaskan oleh binatang ajaib yang dia tanyakan, makhluk itu tampak seperti badak. Namun, meskipun anggota klan Iron Fiers ini tampak berlari dengan empat kaki, ia sebenarnya bisa berdiri dengan kaki belakangnya. Kaki depannya fleksibel dan bisa digunakan dalam pertempuran. Khususnya, semakin kuat anggota klan Iron Fiers, semakin besar kemungkinan mereka memilih untuk berdiri dengan kaki belakang. Hanya mereka yang lebih lemah yang belum mencapai tingkat kekuatan ke-6 yang sering bergerak dengan empat kaki. Karena ini adalah wilayah terbesar, wilayahnya tentu saja sangat luas. Saat Luan bergerak maju di ruang sekunder, dia memastikan bahwa ras besi ganas memang ras yang suka berperang dan karnifora. Meskipun mereka adalah ras yang suka berteman, ada banyak binatang ajaib yang bertarung satu sama lain. Itu adalah pertarungan sesungguhnya, bukan kompetisi persahabatan. Kedua belah pihak mengalami pendarahan. Saat Luan bergerak semakin jauh, kekuatan binatang ajaib yang dia rasakan secara bertahap meningkat. Meskipun Luan tidak bisa merasakan auranya, dia bisa merasakan kecepatannya. Dia melihat sejumlah besar anggota klan Iron Fierce yang harus berjalan dengan empat kaki, hingga mereka yang hanya bisa berdiri dengan kaki belakang, dari Wonder Beast tingkat ke-7 hingga ke-8. Namun, hingga saat ini, Luan belum melihat satupun anggota klan Nebula. Mungkinkah tidak ada satupun di sini? Luan di ruang sekunder agak bingung. Secara logika, hal ini tidak seharusnya terjadi. Saat dia bingung, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bahkan sosoknya yang maju pun terhenti. Alasannya sangat sederhana. Dia telah merasakan sebuah kota. Benar sekali, kota manusia yang sesungguhnya. Persepsi spasial Luan sudah meluas ke bagian kota. Ada tembok di pinggiran dan bangunan di dalam. Itu hanya cocok untuk ditinggali manusia. Faktanya, memang ada manusia yang tinggal di dalamnya. Bahkan tata letak dan struktur kotanya pun memiliki gaya manusiawi. Lebih penting lagi, memang ada manusia yang tinggal di dalamnya. Apa ini tadi? Apakah mereka semua diubah menjadi manusia oleh klan Iron Fierce? Tak satu pun dari Wonder Beast yang pernah memberitahunya informasi ini sebelumnya. Entah mereka menyembunyikannya, atau mereka tidak mengetahuinya. Butuh waktu lama untuk sampai ke sini dari pinggiran wilayah, jadi wajar jika Wonder Beast tidak mengetahuinya. Namun, ini hanya sedikit mengejutkan Luan, tapi tidak terlalu banyak. Lagipula, setelah peradaban Sengoku menyebar, banyak Wonder Beast yang bersedia hidup seperti manusia. Lagipula, jika mereka terlalu besar, mereka akan kehilangan kekayaan hidup mereka. Jika anggota klan Iron Fierce bersedia berubah menjadi manusia, Luan menyipitkan matanya. Mungkin dia punya kesempatan untuk meninggalkan ruang sekunder. 3497 Tentu saja, Luan tidak akan bertindak gegabuh. Dia hanya akan membuat keputusan setelah mengamati dengan cermat. Luan terus bergerak maju, tapi kali ini, dia bergerak sangat lambat. Jika ada situasi, dia akan segera menjauh. Lagi pula, kemungkinan besar semua ahli alam surgawi dari suku Iron Fierce berkumpul di kota ini. Jika dia ditemukan, dia akan ditemukan oleh banyak ahli alam surgawi pada saat yang bersamaan. Ini akan sangat merugikan. Kota ini sangat besar, namun tidak berarti apa-apa bagi ahli alam surgawi. Di dunia nyata, persepsinya bisa langsung mencakup seluruh kota dan dataran sekitarnya. Bahkan di ruang sekunder, sangat mudah bagi Luan untuk melihat seluruh kota. Segera, persepsi spasial Luan mencakup seluruh kota. Segera, dia memastikan bahwa ada banyak ahli alam surgawi di kota itu. Aura ahli alam surgawi akan mempengaruhi ruang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh binatang mistik tingkat 8. Setelah dihitung, ada total 16 Celestial Realm Iron Fierce Beast di kota. Terlebih lagi, ketiganya sangat mempengaruhi ruang. Kekuatan mereka mungkin sangat tinggi. Ada restoran, hiburan, dan bahkan ruang musik di kota. Harus diakui bahwa suku Iron Fierce sangat perhatian dalam mempelajari peradaban manusia. Namun, ada masalah di sini. Jika suku Iron Fierce menjelma menjadi manusia, maka suku Nebula juga akan menjelma menjadi manusia dan menjadi hewan peliharaan mereka. Suku Iron Fierce pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia setelah bertransformasi menjadi manusia, hanya saja tubuh mereka lebih kuat. Kecuali suku Nebula berbeda dari manusia setelah bertransformasi menjadi manusia, akan sangat sulit untuk membedakan yang mana suku Nebula. Luan segera merasakan seluruh kota. Ada jutaan manusia di kota itu. Sangat sulit menemukan ciri-ciri populasi yang begitu besar. Namun, hal itu tidak sulit bagi seorang ahli alam surgawi. Luan memejamkan mata dan mencari. Setelah tiga tarikan napas, matanya bergetar dan dia segera membukanya. Menemukannya. Penampilan suku Nebula setelah bertransformasi benar-benar berbeda dengan manusia. Tubuh mereka memang sama dengan manusia, dan sebenarnya tidak ada bedanya dengan manusia. Mereka tidak sebesar dan setebal suku Iron Fierce. Alasan mengapa Luan sekilas mengenali mereka sebagai suku Nebula adalah karena mereka memiliki empat sayap di punggung mereka. Iya, persepsi spasialnya dengan jelas menunjukkan bahwa memang ada empat sayap. Apalagi keempat sayap ini tidak kecil sama sekali. Mereka bahkan lebih tinggi dari manusia, dan bisa langsung membungkus seseorang di depannya. Luan juga memperhatikan bahwa anggota suku Nebula ini tampil di depan banyak orang di sebuah gedung besar. Anggota suku Nebula berada di tengah, dikelilingi oleh meja melingkar untuk dinikmati orang. Setelah Luan menemukan Ras Nebula, dia tidak langsung melakukan apapun. Sebaliknya, dia mengamati Ras Nebula dan terus merasakan situasi Ras Nebula lainnya di kota. Luan menemukan beberapa anggota Nebula Rache yang sedang tampil. Namun, ia segera menemukan beberapa masalah. Ada dua masalah. Pertama, semua anggota Nebula Rache yang tampil semuanya perempuan. Dengan kata lain, mereka semua adalah perempuan. Kedua, Luan mengetahui bahwa setelah balapan Nebula menyelesaikan penampilan mereka, keempat sayap di punggung mereka dapat ditarik kembali ke dalam tubuh mereka. Bahkan tidak ada tonjolan di punggung mereka. Begitu dia mencabut sayapnya, dia tidak akan berbeda dengan manusia. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan sayap sebagai standar untuk menilai suku Nebula. Kalau tidak, dia akan kehilangan banyak anggota suku Nebula. Namun, sejujurnya, motif awal Luan datang ke sini bukanlah untuk menyelamatkan Ras Nebula. Meskipun dia bukan orang jahat, dia tidak begitu baik sehingga dia ikut campur dalam segala hal. Alasan sebenarnya mengapa Luan ingin ikut campur adalah karena dia mengetahui bahwa Ras Iron Fiers sebenarnya meniru manusia secara menyeluruh. Mereka tidak hanya mempelajari adat istiadat manusia, tetapi mereka juga memperlakukan diri mereka sendiri sebagai manusia. Secara logika, seharusnya tidak ada ketertarikan khusus di antara spesies yang berbeda. Namun, setelah Nebula Rache menyelesaikan penampilan mereka, para wanita ini justru diseret oleh Iron Fiers Rache untuk bermain bersama mereka. Itu seperti bagaimana manusia mempermalukan wanita. Luan pasti akan ikut campur dalam masalah seperti itu jika dia melihatnya. Namun, dia kini jauh lebih dewasa. Jika dia bertindak gegabu, dia akan memperingatkan musuh. Dia ingin menyelamatkan semua anggota Nebula Rache, bukan hanya beberapa di depannya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa anggota Nebula Rache yang sedang tampil tidak dipermainkan dan malah diseret kembali ke dalam penjara, dia segera menuju dan tiba di penjara di ruang kedua. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Luan tidak akan berbicara dengan anggota Ras Nebula di penjara agar tidak terdeteksi oleh Indra Ahli Alam Surgawi. Makanya, dia segera membuka pintu yang terhubung dengan dunia nyata. Pada saat yang sama, kekuatan ruang angkasa menyembur keluar dan langsung mengubah koordinat ruang di sekitar anggota Nebula Rache. Kemudian, Luan menghilang dari penjara. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tempat yang sangat jauh dari kota, Luan lewat dalam proses teleportasi luar angkasa. Suara mendesing. Dua sosok muncul satu demi satu. Anggota Nebula Rache yang meringkuk di sudut tiba-tiba jatuh ke tanah. Tentu saja, hal ini tidak membahayakan dirinya. Namun, dia sangat terkejut. Dia hanya merasakan penglihatannya kabur dan sekelilingnya berubah drastis. Tiba-tiba, dia berada di hutan. Ada pepohonan di sekelilingnya dan dia tidak lagi berada di penjara. Kemudian, dia melihat bayangan di tanah dan menyadari ada seseorang di sampingnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur dan berbalik untuk melihat. Namun, saat dia melihat Luan, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini karena, sosok dan penampilan Luan sangat berbeda dengan ras Iron Fierce. Saya bukan dari Iron Fierce Rache. Luan langsung ke pokok persoalan dan berkata, Saya manusia dan saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Setelah mendengar kata-kata Luan, anggota Nebula Rache tidak bereaksi sejenak. Setelah beberapa napas, matanya perlahan melebar. Dia sudah lama putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diselamatkan suatu hari nanti. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Air mata wanita itu mengalir seperti air mancur. Dia langsung ingin berlutut di hadapan Luan tetapi dihentikan oleh Luan. Luan bukanlah orang yang menganggur. Untunglah pihak lain tahu bagaimana harus bersyukur. Namun, dia sebenarnya tidak ingin menunggu wanita itu berada dalam suasana hati yang lebih baik. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya sangat sibuk. Jika Anda ingin saya menyelamatkan lebih banyak orang, kendalikan emosi Anda dan jawab pertanyaan saya. Setelah mendengar ini, wanita itu segera menenangkan diri. Dia menyeka air matanya dan mencoba mengendalikan dirinya sambil berkata, Dermawan, tolong tanyakan. Mengapa perlombaan Nebula menurun? Mengapa mereka tidak cocok dengan perlombaan Iron Fierce? Luan bertanya langsung. Mendengar pertanyaan dari manusia di depannya, tubuh wanita itu bergetar. Dia tidak menyangka manusia akan menanyakan hal ini. Lebih penting lagi, dia tidak tahu sama sekali. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya dibesarkan di kota Iron Fierce Rache. Saya tidak tahu tentang masa lalu. Tumbuh di kota. Luan mengerutkan kening. Sepertinya Iron Fierce Rache menggunakan kontrol generasi. Namun, hal ini memang wajar. Kalau tidak, Ras Nebula tidak akan bisa hidup lama. Mereka harus terus-menerus menghasilkan keturunan untuk dimainkan oleh Iron Fierce Rache. Itu seperti hewan peliharaan sungguhan yang perlu mengasuh keturunannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa wanita di depannya bukanlah pengecualian. Ras Nebula yang dikurung di kota mungkin telah melupakan sejarah aslinya. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Lalu tahukah kamu di mana Nebula Rache yang tidak tertangkap tinggal? Luan bertanya. Meskipun dia tahu dia menanyakan hal yang tidak masuk akal, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Benar saja, wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Luan merasa tidak berdaya. Meski begitu, dia harus menyelamatkan semua Nebula Rache yang ada di kota. Meskipun ini adalah solusi sementara, dia tidak ingin memulai konflik dengan Iron Fierce Rache. Bahkan jika dia bisa menggunakan kemampuan spasialnya untuk menyerang secara diam-diam, itu masih sangat berisiko dan memakan waktu. Tujuannya adalah menemukan Ras Nebula yang mengetahui sejarah mereka. Ia hanya bisa berharap di antara Ras Nebula yang ia selamatkan, akan ada Ras Nebula yang ditangkap baru-baru ini. Kamu boleh pergi sekarang atau tunggu aku di sini. Aku akan menyelamatkan lebih banyak Nebula Rache. Kamu bisa pergi bersama setelah berkumpul, kata Luan. Kamu dapat memilih apa yang ingin kamu lakukan. Setelah berbicara, sosok Luan langsung menghilang dari hutan. 3498 Sebenarnya wanita ini tidak pergi karena dia takut akan ditangkap saat dia meninggalkan hutan. Bukan hanya Iron Fierce Rache yang menangkap mereka, tapi semua Ras lainnya. Ras manapun yang menangkap mereka dapat menyerahkannya ke Iron Fierce Rache untuk mendapatkan hadiah. Karena hal inilah lingkungan hidup Ras Nebula menjadi semakin kejam. Luan sangat efisien dalam menyelamatkan orang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelamatkan semua Nebula Rache yang dikurung di penjara. Tentu saja, premisnya adalah dia dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari Ras Nebula dan tidak ada prajurit alam surga yang menjaga mereka. Namun, bahkan jika perpindahan Luan tidak diketahui, ketika Ras Iron Fierce menangkap Ras Nebula saat mereka perlu tampil, mereka akan segera ketahuan. Segera, berita tentang pelarian Nebula Rache menyebar. Terlebih lagi, banyak tempat di mana Nebula Rache dikurung juga sama. Berita itu dengan cepat dikumpulkan dan Iron Fierce Rache terkejut. Penjara tidak rusak sama sekali. Sungguh tidak terbayangkan bahwa begitu banyak Ras Nebula yang diselamatkan tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan jika ada mata-mata, itu akan menjadi mata-mata yang sangat besar. Ketika Luan kembali ke kota, dia menyadari bahwa Iron Fierce Rache telah mulai memindahkan semua Nebula Rache ke satu tempat. Namun lucunya banyak orang yang menjaga pintu keluar penjara. Tidak ada seorang pun di dalam. Ada lebih dari 30 Nebula Rache di sini. Ini menghemat banyak usaha Luan. Dia langsung memasuki penjara dan memperluas ruang ganti. Dalam sekejap, semua Nebula Rache menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di hutan di Light Star, gelombang luar angkasa yang tak terlihat muncul. Di mata Ras Nebula yang diselamatkan, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun. Karena tanah di hutan tidak rata, tidak seperti tanah penjara. Terlebih lagi, Ras Nebula ini tidak siap. Mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mereka segera bangkit dari tanah karena terkejut dan melihat ke arah teman-teman di sekitar mereka. Mereka sangat terkejut melihat pemandangan di sekitar mereka. Orang-orang yang diselamatkan segera memberitahu mereka situasinya. Setelah mengetahui situasinya, mereka segera menoleh ke arah Luan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun, Luan tidak peduli dengan rasa terima kasih orang-orang ini. Dia telah menyelamatkan semua orang di kota. Mungkin ada beberapa orang yang dia rindukan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada begitu banyak kota di Iron Fierce, dia tidak bisa pergi ke setiap kota. Terlebih lagi, meskipun dia menyelamatkan semua orang, dia akan tetap ditangkap. Itu benar-benar mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Apakah ada di antara kalian yang tahu mengapa suku Nebula tiba-tiba menolak? Luan bertanya lagi, atau adakah yang tahu di mana Ras Nebula bersembunyi? Ada yang ingin kutanyakan kepada mereka. Begitu dia mengatakan itu, semua anggota suku Nebula saling memandang. Kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala. Luan sedikit mengernyit, bukan karena orang-orang ini menggelengkan kepala, tapi karena dia segera menyadari bahwa dua orang di kerumunan itu tidak menggelengkan kepala. Mereka berdua jelas ragu-ragu, tapi Luan tidak memberi mereka kesempatan untuk ragu. Dia langsung bertanya, apakah kalian berdua tahu? Banyak anggota suku Nebula yang kaget saat mendengarnya. Mereka segera berbalik dan memandang mereka berdua. Kedua orang yang disebutkan namanya itu tidak menyangka akan ditemukan dalam sekejap. Kekuatan manusia ini jauh lebih besar daripada mereka, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersembunyi. Terlebih lagi, dia baru saja menyelamatkan semua orang, jadi mereka rela bertaruh dan percaya bahwa manusia ini bukanlah orang jahat. Saya tahu, salah satu dari mereka berkata, tiga tahun yang lalu, saya ditangkap oleh Iron Fierce Rache. Saya berbohong kepada mereka bahwa saya tinggal sendirian dan tidak memberi tahu mereka di mana orang-orang saya berada. Jika orang-orang saya tidak diserang, mereka tidak akan melarikan diri. Luan mengangguk sedikit dan bertanya, di mana? Di sebuah pulau di barat daya Linghai, kata orang itu segera. Luan mengerutkan kening, tentu saja, dia tidak tahu apa itu Linghai, dia juga tidak tahu di mana Linghai berada. Bahkan di buku dan peta, dia belum pernah melihat Linghai. Dia hanya bisa bertanya, di mana bintang cahaya itu. Berdasarkan kota tadi, arah mana yang harus saya tuju? Anggota suku Nebula tercengang. Mereka kemudian menyadari bahwa manusia di depan mereka kemungkinan besar adalah orang luar. Anggota suku Nebula yang baru saja menjawab juga sedikit bingung. Namun, dia segera berkata, ini adalah lautan terluas di planet ini. Dari kota, Anda harus pergi jauh ke selatan. Jaraknya sangat jauh, tapi, saya memiliki susunan teleportasi. Luan sangat senang saat mendengarnya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi, masih terlalu merepotkan untuk menemukan pulau di planet sebesar ini. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia berkata, siapkan susunan teleportasi. Anggota suku Nebula kembali tercengang. Dia berkata, tetapi kekuatan dermawan jauh lebih tinggi daripada milikku. Susunan teleportasiku pasti tidak akan mampu mendukung dermawan. Tidak apa-apa, kata Luan. Kamu bisa melepaskannya. Anggota suku Nebula tidak mengerti. Namun, dia hanya bisa mengikuti instruksi Luan dan mengatur susunan teleportasi. Segera, susunan teleportasi terbentuk dan menyala di hutan. Anggota suku Nebula memandang Luan dengan bingung. Luan melihat susunan teleportasi dan merasakan energi spasial di dalamnya. Dia segera memastikan lokasi tujuannya. Luan tidak sama seperti sebelumnya. Kemampuan spasialnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia menjadi guru surgawi tingkat delapan, Luan sudah bisa menggunakan metode ini untuk mempersempit jangkauan negara kecil. Sekarang, dia bisa melakukannya. Jika susunan teleportasi ini benar, Luan yakin dia bisa langsung berteleportasi ke sekitar pulau. Dia pasti bisa melihat pulau itu dalam jarak pandangnya. Tunggu aku di sini, kata Luan. Aku akan pergi dan melihat dulu. Setelah berbicara, Luan menghilang di depan mata semua orang yang terkejut. Hanya anggota suku Nebula yang tersisa di hutan. Namun, mereka tidak berani berpindah atau meninggalkan kawasan tersebut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Planet Liguang, Linghai. Menurut peta dalam buku Spreading Star Tree B, lautan terluas tidak bernama Linghai. Namanya Lihai. Karena itu, Luan tidak tahu di mana yang dimaksud suku Nebula. Lautan memang sangat luas. Apalagi suku Tieleng kurang pandai berenang. Mereka tidak suka menyentuh air. Oleh karena itu, bahkan anggota suku Tieleng di atas tingkat 6 pun tidak suka memasuki lautan. Karena itu, suku Nebula bersembunyi di lautan. Ada banyak pulau di lautan. Mereka sangat tersebar. Sebagian besar pulau tidak memiliki binatang eksotik yang hidup di sana. Kalaupun ada, mereka hanyalah binatang eksotik yang lemah. Bagaimanapun, binatang laut eksotik hidup di lautan. Binatang amfibi eksotik yang kuat akan pergi ke daratan untuk hidup dan bersenang-senang. Terutama di lautan yang jauh, jumlah hewan amfibi eksotik bahkan lebih sedikit. Pulau-pulau itu sangat luas. Saat ini, Luan tiba di salah satu pulau melalui teleportasi spasial. Namun, Luan tidak berdiri di langit. Sebaliknya, dia memasuki ruang kedua saat dia berteleportasi. Bahkan pakar Sky Realm tidak akan bisa mendeteksi prosesnya. Luan khawatir suku Nebula berbohong padanya. Namun, setelah menggunakan persepsi spasialnya, dia memastikan bahwa bukan itu masalahnya. Pasalnya, memang banyak manusia yang tinggal di pegunungan di pulau tersebut. Kebanyakan dari mereka berada di pegunungan. Sejumlah kecil dari mereka berada di luar pegunungan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan mencari makan. Melalui persepsi spasialnya, Luan memastikan bahwa ada dua manusia alam langit di sini. Namun, mereka tidak kuat. Hanya satu dari mereka yang memiliki aura lebih kuat darinya. Namun, itu tidak lebih kuat. Ada sekitar seribu orang di pulau itu. Sepertinya banyak sekali. Namun, jika hanya tersisa sedikit, tingkat kepunahan akan sebanding dengan manusia di planet abadi. Karena dia yakin itu adalah suku Nebula dan tidak ada yang bisa mengancamnya, Luan meninggalkan ruang kedua dan muncul di dunia nyata. Dia tidak langsung memasuki pulau itu. Sebaliknya, dia berdiri di langit dan secara bertahap melepaskan auranya. Namun, hanya ahli Sky Realm yang bisa merasakannya. Seperti yang diharapkan, kedua ahli alam langit segera merasakan aura Luan. Mereka langsung terkejut. Namun, hanya ada satu aura dan sepertinya tidak ada permusuhan. Meski begitu, kedua anggota suku Nebula itu sangat gugup. Mereka segera meninggalkan gunung dan menatap ke langit. Mereka menemukan bahwa itu adalah manusia yang berdiri di langit dan melihat ke bawah ke pulau. Tampaknya manusia ini tidak jahat. Sebaliknya, dia sedang menunggu mereka. Kedua anggota suku Nebula saling memandang. Jika manusia ini telah menemukan tempat ini sejak lama, dia akan memberitahu suku Iron Fiers jika dia memiliki niat jahat. Dia tidak akan membiarkan suku Iron Fiers mengetahui keberadaannya. Setelah berpikir cepat, kedua anggota suku Nebula memutuskan untuk terbang ke langit dan berbicara dengan manusia ini terlebih dahulu. Kedua anggota suku Nebula tidak berubah menjadi wujud aslinya. Sebaliknya, mereka terbang ke langit dalam bentuk manusia. Namun, jaraknya sekitar 3.000 kaki dari Luan. Jika mereka berbicara pada jarak sejauh itu, orang-orang di pulau itu mungkin dapat mendengarnya. Luan sedikit mengernyit. Dia menghilang seketika dan muncul kembali di depan dua anggota suku Nebula. Kedua anggota suku Nebula itu ketakutan saat melihat Luan tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka hampir langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Namun, mereka menemukan bahwa manusia ini sedang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung dan tidak berniat menyerang. Mereka segera menekan rasa takut mereka. Saat mereka hendak menanyakan sesuatu, Luan, yang tidak ingin membuang waktu, berbicara lebih dulu. Saya dari bintang surgawi. Saya juga setengah orang sengoku. Kata-kata Luan sangat jelas. Segera, cahaya tujuh warna muncul di sekelilingnya. Dia berkata, Saya tidak bermaksud jahat. Ketika kedua anggota suku Nebula melihat cahaya tujuh warna di sekitar Luan dan aura kehidupan yang kuat mengalir ke arah mereka, mereka segera menjadi tenang. Namun, mereka memandang Luan dengan lebih terkejut. Sengoku, Orang. 3.499 15 menit kemudian, di bagian dalam pulau. 60 anggota ras Nebula yang diselamatkan Luan semuanya telah tiba di pulau ini. Kedua anggota ras Nebula dari alam surga sangat berterima kasih kepada Luan. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Luan ada hubungannya dengan sengoku, mereka sangat antusias. Namun, Luan juga menjelaskan situasi sengoku dan situasinya sendiri. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membantu Nebula Rache. Namun, Luan dapat memberitahu Klan Fu bahwa planet cahaya api adalah ikan yang lolos dari jaring. Mereka tidak berpartisipasi dalam aliansi tersebut. Ini karena sejak Ras Ganas menjadi ras yang berkuasa, mereka sangat terisolasi dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. Ras Ganas memiliki banyak anggota alam surga. Setelah mereka ditarik ke dalam aliansi, mereka dapat dibagi menjadi banyak tim. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang sangat besar di antara banyak kehidupan di planet ini. Begitu Klan Fu mengetahui hal ini, mereka tidak akan membiarkan Ras Ganas keluar dari perang. Tentu saja, ras Nebula juga harus berpartisipasi dalam perang. Setelah Luan memberitahu kedua anggota Ras Nebula tentang hal ini, mereka langsung setuju. Ini karena mereka paling takut tidak ada perubahan. Tanpa perubahan, mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Mereka lebih suka berpartisipasi dalam perang. Dengan cara ini, setelah anggota alam surga meninggalkan planet ini, Ras Nebula akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah membicarakan hal ini, Luan menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Virelight Planet adalah planet yang dia pilih secara acak di galaksi yang luas. Dia ingin menguji takdirnya. Yang paling penting adalah apakah Nebula Rache dapat memberinya informasi berharga. Ketika Luan bertanya kepada keduanya mengapa Ras Nebula menurun, kedua anggota Ras Nebula itu tercengang. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Keduanya tahu alasannya. Jika Luan hanyalah manusia biasa, meskipun dia adalah dermawan mereka, mereka mungkin tidak akan memberitahunya. Namun, Luan juga berasal dari Semoku. Mereka tidak akan menyembunyikannya darinya. Sebenarnya, perlombaan Nebula menurun 40 ribu tahun yang lalu. Salah satu dari mereka membuka mulut dan berkata dengan suara rendah, lagi pula, kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas kemunduran kita. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya, apa maksudmu? Sejak lama, suku Nebula kami menjaga komunikasi dengan pihak luar bintang. Kami juga memiliki hubungan baik dengan banyak bintang dan berdagang dengan mereka. Anggota suku Nebula ini berkata, karena bintang cahaya kaya akan sumber daya, suku Nebula kami lebih murah hati. Oleh karena itu, banyak bintang dan kekuatan yang bersedia berbisnis dengan kami. Ini termasuk penjual individu. Jika ada sesuatu yang baik, mereka akan menunjukkannya itu kepada kami terlebih dahulu. Begitulah bencana itu terjadi. 40 ribu tahun yang lalu, seorang penjual datang kepada kami dan mengatakan bahwa dia telah memperoleh harta karun khusus. Harta karun ini memiliki kemampuan untuk menyerang indera ketuhanan seseorang, menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi khusus yaitu sangat sulit untuk melarikan diri. Pria itu melanjutkan, dia berkata bahwa selama kamu mendekati harta karun itu, kamu akan sangat terpengaruh. Hanya ketika kamu jauh dari harta karun itu, kamu dapat secara bertahap melepaskan diri dari ilusi. Itu adalah hal yang sangat misterius. Ilusi. Mendengar ini, Luan sedikit terkejut dan bertanya, harta apa? Orang lain memandang Luan dan berkata dengan serius, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi menurut catatan, itu bukanlah harta karun buatan manusia, tetapi sejenis biji khusus. Biji yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi. Luan semakin bingung. Dia secara alami tahu bahwa banyak biji memiliki atribut indera ketuhanan khusus, tetapi kebanyakan dari mereka adalah serangan indera ketuhanan murni. Tanpa kekuatan buatan apapun, secara alami ia dapat membentuk ilusi. Ini adalah pertama kalinya Luan mendengar hal ini. Apakah ini ilusi yang pasti? Atau apakah setiap orang melihat ilusi yang berbeda? Luan bertanya, jika itu adalah ilusi tetap, itu berarti biji tersebut benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi. Jika setiap orang melihat ilusi yang berbeda, kemungkinan besar serangan indera ketuhanan mengacaukan indera ketuhanan seseorang, dan itu bukanlah ilusi yang sebenarnya. Itu adalah ilusi yang sama, dan dikatakan bahwa isi ilusi itu sangat istimewa. Namun, sangat pasti bahwa bahkan ahli alam surga pun akan terpengaruh. Kekuatan serangannya sangat kuat, orang ini berkata, karena itu, suku Nebula menyukai harta karun ini. Bagaimanapun, mereka tidak ingin menyakiti orang lain, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka membeli harta karun ini. Namun, saat harta karun ini dipindahkan ke bintang cahaya, masalah mulai muncul. Anggota suku Nebula ini melanjutkan, kemampuan harta karun itu di luar imajinasi kita. Kekuatan ilusi terlalu kuat, dan sangat bergantung padanya. Sekali Anda terlalu sering memasuki ilusi, Anda akan menjadi kecanduan, dan itu akan menjadi kecanduan yang sangat serius. Bahkan para ahli alam surga pun tidak terkecuali. Saat itu, banyak orang datang untuk mencoba ilusi setelah mengetahui harta karun tersebut. Mereka semua mengira tidak akan ada masalah setelah masuk sekali. Namun, tidak ada yang mengira situasinya akan menjadi semakin serius. Hanya dalam waktu seratus tahun, banyak ahli alam surga yang sangat bergantung pada harta karun ini. Mereka bahkan tetap berada di sekitar harta karun itu dan tidak pergi. Beberapa anggota suku menyadari kelainan ini dan ingin segera memindahkan harta karun itu dari bintang cahaya. Namun, mereka dihentikan oleh para ahli alam surga yang kecanduan ini. Anggota suku terus-menerus pergi ke biji dan menarik para ahli alam surga ini keluar dari ilusi dan terus membujuk mereka. Namun, karena itu, mereka sedikit banyak terpengaruh oleh biji tersebut. Seiring waktu, semua orang menjadi kecanduan. Saat dia berbicara, anggota suku nebula ini berhenti sejenak dan berkata dengan sangat serius, belakangan, semakin banyak orang yang kecanduan, dan area di sekitar harta karun itu tidak lagi cukup luas. Akibatnya, perselisihan pun tak terelakkan. Luan mengerutkan kening dan berkata, alasan penurunan ini adalah gesekan internal yang disebabkan oleh perebutan harta karun. Itu benar, anggota suku nebula ini sangat sedih dan tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sopan untuk mengatakan bahwa ada perselisihan internal. Banyak ahli alam surga yang bertarung dalam waktu yang sangat lama. Untuk sementara waktu, jumlah ahli alam surga menurun tajam, yang memberikan kesempatan bagi suku Iron Fiers untuk menyerang. Luan sedikit bingung dan bertanya, mungkinkah itu konspirasi dari suku Iron Fiers? Kami juga berpikir begitu. Anggota suku nebula menghela nafas dan berkata, namun, tidak ada bukti. Terlebih lagi, suku Iron Fiers bukanlah suku yang mahir dalam Divine Sense. Sejujurnya, menurutku mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan harta ini. Jika mereka tertular penyakit ini, saya khawatir nasib mereka akan lebih buruk daripada kita. Mendengar ini, Luan mengangguk. Setelah mendengarkan ini, satu-satunya hal yang membuatnya tertarik adalah harta karun ini. Dia ingin melihat harta karun apa yang bisa memiliki kemampuan serangan Divine Sense yang begitu kuat. Dia bertanya, di mana harta karun ini sekarang? Aku tidak tahu. Anggota suku nebula berkata dengan jujur, setelah suku Iron Fiers menyerbu, keberadaan harta karun itu dengan cepat menghilang dalam kekacauan. Sekarang, suku Iron Fiers hidup dengan baik. Saya tidak berpikir harta karun itu ada di tangan mereka. Entah itu hilang entah kemana, atau diambil oleh anggota suku dan meninggalkan Light Star. Dari dua situasi tersebut, saya lebih cenderung mempercayai yang kedua. Mengapa? Luan bertanya. Menurut buku, benda itu terlalu jahat dan sangat menarik. Bahkan jika benda itu hilang di lautan, pasti akan menarik perhatian para pakar alam surga. Mustahil untuk tidak ditemukan, kata anggota suku nebula itu. Selain itu, anggota suku pada saat itu rakus akan harta karun itu. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkannya hilang. Oleh karena itu, kemungkinan dia lolos dari bintang lebih tinggi. Luan merenung. Jika ini benar, akan lebih sulit menemukannya jika meninggalkan Light Star. Dia bertanya, tahukah kamu di mana mungkin untuk mengambil harta karun itu? Ini, kedua anggota suku nebula saling memandang, lalu memandang Luan dan menggelengkan kepala. Mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak diketahui berapa generasi yang telah berlalu sejak 40 ribu tahun lalu. Apa yang mereka ketahui berasal dari catatan. Bagaimana mereka bisa tahu ke mana perginya? Luan sedikit kecewa. Bima sakti sangat luas dan terdapat banyak bintang. Suku nebula mungkin pergi ke beberapa bintang publik untuk berbisnis. Jika itu masalahnya, kemungkinan bintang-bintang tidak terbatas. Tidak mungkin menemukannya. Lebih penting lagi, banyak hal menarik bahkan spesial yang terjadi pada setiap bintang. Terlebih lagi, bagi bintang sebesar Lightstar, mengetahui hal seperti itu tidak berarti Luan beruntung. Sebaliknya, satu-satunya hal yang menarik baginya telah hilang sama sekali. Ini berarti keberuntungan Luan agak buruk. Tak berdaya, Luan hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada keduanya. Setelah meninggalkan Lightstar melalui transfer spesial, dia sekali lagi tiba di markas garis depan klan Fu. Dia pergi ke kantor Fuyu. Luan memberitahu Fuyu tentang banyaknya ahli alam surga di Lightstar. Ini memang merupakan kekuatan tempur yang besar. Melalui koordinat spesial yang dibuka Luan, klan Fu segera mengirimkan orang untuk merekrut mereka. Adapun alasan mengapa Luan kecewa, dia juga memberitahu Fuyu. Namun, Fuyu tidak berpikir demikian. Suamiku baru saja pergi ke dunia bintang dan kamu telah membantuku menemukan begitu banyak pakar alam surga. Menurutku ini sudah merupakan kejutan yang menyenangkan. Fuyu tersenyum tipis dan berkata, Lagi pula, suamiku baru berada di Lightstar untuk waktu yang singkat. Mungkin ekspektasimu terlalu tinggi dan kamu tidak menemukannya dengan benar. 3500. Sungai bintang surgawi, planet Liguang. Luan kembali ke tempat ini. Ia rela mendengarkan pendapat orang lain, terutama istrinya. Mungkin karena ekspektasinya yang tinggi sehingga dia menjadi sedikit tidak sabar dan tidak tenang untuk mencari dengan benar. Jika mudah untuk menemukan pertemuan kebetulan atau apa yang dia cari, itu akan terlalu menakutkan. Luan pertama-tama pergi ke kota yang baru saja dia kunjungi. Setelah kedatangan lebih dari 100 ahli alam surga dari Klanfu, suku Taimeng, yang awalnya marah karena kaburnya suku Nebula, langsung kebingungan. Menghadapi kekuasaan absolut, suku Taimeng yang tampak garang hanya bisa dengan patuh menerima wajib militer. Ini karena Klanfu selalu berterus terang. Ini bukanlah wajib militer yang memerlukan persetujuan pihak lain. Itu adalah wajib militer yang dipaksakan. Mereka bisa bertarung di medan perang, dan meskipun mereka mati, mereka masih bisa hidup. Kalau tidak, mereka bisa langsung mati. Beberapa anggota suku Taimeng ingin melawan, tetapi mereka dilukai oleh Klanfu dan diberi kesempatan. Namun Taimeng ini tetap melawan setelah terluka dan terbunuh di tempat. Dengan kematian Taimeng, binatang mistis lainnya tidak berani melawan dan semuanya wajib militer. Setelah kehilangan perlindungan dari para ahli alam surga, anggota suku Taimeng lainnya di kota itu benar-benar tercengang. Ada beberapa ahli alam surga yang tersembunyi di planet ini. Jika para ahli alam surga ini keluar, mereka semua akan mati. Taimeng, yang berada di tingkat surga di berbagai kota besar, dibawa pergi, tetapi Luan tidak meninggalkan kota terbesar ini. Karena tidak ada lagi ancaman, dia tidak bergerak di ruang kedua. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke kota. Dia pertama kali pergi ke toko-toko di kota untuk mencari informasi. Namun, karena keributan besar akibat apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang peduli padanya. Dia tidak punya pilihan selain menangkap bos toko terbesar dan menginterogasinya. Namun, masih belum ada informasi mengenai harta karun tersebut. Dengan sangat cepat, Luan kembali ke Laut Pemisahan. Berdiri di langit di atas Laut Pemisahan, Luan memandangi lautan yang tak berbatas. Alisnya sedikit berkerut, dan kesungguhan yang langka muncul di matanya yang gelap. Sekarang setelah semuanya menemui jalan buntu, dia tidak tahu apakah dia harus terus mencari di sini atau pergi ke utusan Sage Yan Sing untuk mencari planet lain. Dia juga tidak tahu apakah melanjutkan pencarian hanya membuang-buang waktu. Apalagi setelah suku Taimeng wajib militer, tidak ada lagi bahaya di planet ini. Tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan bersiap memberikan dirinya satu jam terakhir. Jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa dalam waktu setengah jam, dia tidak akan tinggal di Light Star lebih lama lagi. Luan berdiri tinggi di udara, menenangkan dirinya sepenuhnya. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menutup matanya dan dengan serius merasakan aura bintang-bintang. Sejak Luan mengetahui bahwa dia dapat merasakan aura bintang, dia dengan sengaja melatih dan mengembangkan kemampuan persepsi ini. Setiap kali dia pergi ke bintang yang berbeda, dia akan merasakannya. Aura bintang bukanlah aura lingkungannya. Sebaliknya, hal itu terjadi pada tingkat yang lebih dalam. Itu adalah situasi sebenarnya dari seluruh bintang. Bahkan jika Luan ingin mempraktikan ini, itu akan sangat sulit. Pada awalnya, selain bintang-bintang lemah yang bisa dia rasakan dengan jelas, dia tidak bisa merasakan situasi bintang-bintang lainnya. Jika bintang dibandingkan dengan tubuh manusia, Luan setara dengan berdiri di satu titik tubuh manusia. Sangat sulit untuk melihat keadaan seluruh tubuh dari denyut nadi dan aura pada satu titik. Seperti kata pepatah, petunjuk kecil mengungkapkan gambaran keseluruhan. Namun, di bawah upaya terus-menerus Luan, dia sedikit banyak telah menyimpulkan beberapa pengalaman, yang memungkinkan dia untuk memperbesar aura bintang. Bahkan bintang biasa pun dapat dilihat sampai batas tertentu. Sekitar 10 menit kemudian, alis Luan sedikit menyatu, lalu dia membuka matanya dan melihat ke bawah ke laut di bawah. Meskipun dia tidak merasa ada yang salah dengan aura bintang-bintang, dia menemukan bahwa lautan ini sepertinya memiliki perasaan yang aneh. Namun, Luan belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena ada sesuatu yang tidak dapat dia pahami, Luan tidak akan memikirkannya begitu saja dengan otaknya. Lebih baik memasuki laut dan melihatnya. Luan takut dengan lautan bintang abadi, tapi itu tidak berarti dia takut dengan lautan bintang lain. Dia segera terjun ke bawah dan langsung menuju permukaan laut. Ledakan. Air lautnya meledak dengan keras. Sosok Luan membuat garis lurus di lautan dan menyelam dengan cepat. Saat memasuki lautan bintang lain, Luan merasa sangat rileks kecuali jika air laut tersebut dibentuk oleh bahan khusus. Dia hanya bisa menyelam hingga kedalaman sekitar 11.000 kaki di bintang abadi. Di sini, dia bahkan mungkin tidak akan kesulitan menyelam hingga kedalaman 20.000 kaki. Ternyata air laut di sini tidak terlalu dalam. Dia mencapai dasar laut setelah hanya 60.000 kaki. Tekanan air laut di sekitarnya tidak berarti apa-apa bagi Luan. Luan berdiri di dasar lautan, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah berpikir sejenak, Luan bergegas ke arah yang auranya lebih aneh. Ia bahkan menggunakan transmisi luar angkasa dalam prosesnya untuk memperpendek jarak lebih cepat dan menghemat waktu. Segera, dia sampai di tempat yang paling jelas. Kedalaman di sini sekitar 70.000 kaki, dan pegunungan di dasar lautan lebih padat. Saat Luan melewati pegunungan satu demi satu, dia berpikir bahwa dia telah sampai di tempat di mana auranya paling jelas. Namun, masalahnya adalah masih tidak ada yang aneh di sini. Luan dengan hati-hati merasakan auranya lagi. Dia tidak berpikir bahwa dia salah merasakan, tetapi dia belum menemukannya. Jelas sekali itu ada di sini. Bagaimana tidak ada di sini? Luan berdiri di dasar lautan, memandangi pegunungan di segala arah. Gunung-gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar beberapa ratus kaki. Luan dengan santai mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatannya, membuat lubang besar di salah satu gunung. Batuan besar berjatuhan dari laut, namun memang tidak ada yang aneh. Jika dia yakin bahwa dia benar dan lolos eliminasi, Luan sedikit mengernyit dan menatap kakinya. Satu-satunya jawaban adalah mungkin ada masalah di kedalaman lautan. Masih agak sulit menggunakan persepsi energi untuk menembus dasar lautan. Saat ini, persepsi ruang lebih bermanfaat. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera mengerahkan kekuatan ruang untuk melihat dasar lautan dengan seluruh kekuatannya. Ketika persepsi Luan mencapai lebih dari 50 ribu kaki di bawah, tubuhnya bergetar dan matanya menjadi serius. Luan menunduk dengan mata gelapnya. Alasan kenapa dia begitu terkejut adalah karena dia bisa merasakan kembali lautan di kedalaman 50 ribu kaki di bawah laut. Lautan terbagi menjadi beberapa lapisan. Fenomena ini tidak ada di lautan planet abadi. Di planet abadi, hanya sumber air bawah tanah di daratan yang distratifikasi. Di setiap kedalaman akan muncul sungai-sungai khusus. Namun, sejak meninggalkan planet abadi, Luan telah menjejali banyak pengetahuan tentang bintang-bintang di alam semesta yang luas. Meskipun stratifikasi lautan merupakan fenomena yang sangat langka, namun fenomena tersebut memang ada. Lautan terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah sabuk batu lumpur yang dibentuk oleh kekuatan khusus. Intinya, sabuk batuan semacam ini tidak stabil, tetapi cukup dalam di lautan sehingga dianggap sebagai dasar lautan. Faktanya, itu bisa ditembus dengan kekuatan tertentu, dan sabuk batu lumpur semacam ini tidak akan terlalu tebal. Jenis lainnya adalah sabuk batu. Itu adalah lapisan pemisah yang sangat keras seperti tanah. Sabuk batu jenis ini cukup keras dan pastinya tidak mudah patah. Luan membungkuk dan mencoba melepaskan energi ke dasar lautan. Segera, dia memastikan bahwa ini bukanlah sabuk batu lumpur, melainkan sabuk batu asli. Batuan ini sangat keras. Bahkan untuk alam surgawi, dibutuhkan upaya untuk menghancurkannya. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk memecahkannya. Luan dapat secara paksa menerobos sabuk batu dengan kekuatannya, tetapi Luan selalu percaya bahwa kemunculan lingkungan alam adalah hal yang wajar. Dia tidak ingin menghancurkannya dengan mudah. Segera, Luan berangkat dan memasuki ruang kedua. Dia menyelam dengan cepat di ruang kedua, melewati lapisan batu, dan dengan cepat sampai ke dasar lapisan batu di lautan lain. Setelah merasakan tidak ada kelainan pada air laut di sekitarnya, Luan meninggalkan ruang kedua dan memasuki ruang nyata. Tekanan air laut di sekitarnya sangat ringan, jauh lebih kecil dibandingkan tekanan air laut di atas sabuk batuan. Bagaimanapun, sabuk batu telah menghalangi sebagian besar tekanan air laut di atas. Tekanan air laut di sini harus dihitung ulang. Luan tidak tahu seberapa dalam air laut di sini. Tekanan ke bawah semakin kuat. Luan sangat terkejut karena dia masih belum mencapai dasar setelah lebih dari 80 ribu kaki. Tidak hanya itu, air laut di sini mengandung sat yang berbeda dengan di atas. Air laut di sini lebih deras dan memiliki aura khusus. Ya, aura yang dirasakan Luan sebagian besar sangat mirip dengan aura air laut. Namun, masih terdapat perbedaan besar dan tidak sepenuhnya sama. Akhirnya, minat Luan muncul kembali. Dia dengan cepat menyelam ke bawah. Dia ingin melihat apa yang misterius dari lautan bertingkat ini. tidak selesai. Terima kasih. Terima kasih.